Heavenly Joel Cheng Season 31, Keluarga Naga Di sudut ruangan, Fat Chat muncul, menatap kosong ke arah Zhou Wei Qing yang berdiri di depan pintu. Tampaknya juga tercengang, tatapan rumit di matanya. Cakar depannya menggores sofa di depannya. Setelah beberapa saat, Zhou Wei Qing tiba-tiba berbalik, berkata kepada kucing gemuk, Kucing gendut, kemarilah, ayo pergi ke istana penyimpanan keterampilan. Sudah larut malam, tapi hati Zhou Wei Qing tidak bisa tenang. Fat Chat berhenti sejenak, lalu melompat ke bahunya, bersembunyi di pelukannya. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, itu adalah keinginan untuk pelukan hangat Zhou Wei Qing. Ketika tubuh berbulunya masuk ke pelukan Zhou Wei Qing, hati Zhou Wei Qing yang kosong tampak terisi sedikit. Saat mereka meninggalkan hotel, udara segar dengan sedikit hawa dingin menyebabkan pikiran Zhou Wei Qing menjadi lebih ringan. Mengangkat kepalanya, langit malam berbintang memberinya perasaan yang memabukkan, terutama bintang-bintang yang tampak begitu dekat dengannya, seolah-olah dia bisa mencabutnya hanya dengan mengangkat tangannya. Menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga, Zhou Wei Qing merasa paru-parunya akan meledak. Baru saat itulah dia berhenti, perlahan menghembuskan udara keruh di dadanya. Garis-garis di wajahnya tampak semakin tajam, semakin tegas. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, Zhou Wei Qing saat ini merasa dia benar-benar sudah dewasa. Reuni dengan sangguan binger tadi seperti upacara kedewasaannya. Istana penyimpanan keterampilan Manik Surgawi sangat dekat dengan hotel, dan Zhou Wei Qing dengan cepat mencapainya. Berjalan ke pintu, dia menggunakan token Manik Surgawi untuk masuk. Awalnya, dia khawatir bahwa istana penyimpanan keterampilan akan ditutup pada malam hari, tetapi ketika dia tiba, dia menemukan bahwa istana penyimpanan keterampilan Manik Surgawi tidak pernah ditutup. Untuk memasuki skill storing palace, tidak peduli level heavenly beast itu, biayanya 50 ribu koin emas sehari. 50 ribu koin emas 100 kali lebih banyak dari standar minimum 500 koin emas di berbagai istana penyimpanan keterampilan. Namun, tidak ada yang pernah berpikir bahwa itu mahal. Itu karena setiap binatang surgawi di istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi telah dipilih dengan cermat, dan memiliki keterampilan yang paling kuat. Tidak ada kekurangan heavenly king stage dan bahkan heavenly emperor stage heavenly beast. Adapun apakah ada heavenly god tier heavenly beast atau tidak, tidak ada yang tahu. Dalam keadaan normal, hal pertama yang akan dilakukan Zhou Wei Qing setelah tiba di istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi adalah menyimpan dua permata elemental Alexandrite Chatsai miliknya. Namun, saat ini, pikirannya dipenuhi dengan sosok sangguan bing er. Dia tidak bisa mempertahankan rasionalitasnya sama sekali. Dalam situasi ini, dia tidak memiliki kesabaran untuk menemukan keterampilan waktu yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Dia tidak datang ke sini di tengah malam untuk menyimpan keterampilan. Di bawah bimbingan anggota staff, Zhou Wei Qing memasuki bagian dalam istana penyimpanan keterampilan. Skala tempat ini secara alami jauh lebih kecil daripada istana penyimpanan keterampilan Zongtian, tetapi di setiap pintu masuk, ada permata kilau. Anggota staff yang memimpin Zhou Wei Qing ke istana penyimpanan keterampilan bertanya kepadanya, Tuan, atribut binatang surgawi apa yang ingin Anda simpan? Zhou Wei Qing ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda memiliki hewan surgawi dengan atribut kegelapan dan iblis? Level apapun baik-baik saja. Anggota staff berpakaian putih memandangnya dengan heran, berkata, Tolong tunggu sebentar, saya harus memeriksa sebelum saya tahu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke lustre gem yang kosong di samping dan mulai memeriksa. Zhou Wei Qing secara alami memiliki alasannya sendiri untuk memilih darkness and demonic dual atribute heavenly beast. Hari ini, dia telah datang ke istana penyimpanan keterampilan untuk melahap energi surgawi binatang surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah bertemu dengan Bing Er, dia memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, sehingga dia bisa menyambut kembali Bing Er secepat mungkin. Adapun untuk memilih binatang surgawi dengan atribut kegelapan dan iblis, Zhou Wei Qing secara alami memiliki alasannya sendiri. Setelah membaca manual iblis, pemahamannya tentang skill devor jauh lebih dalam dari sebelumnya. Menurut catatan manual iblis, ketika menggunakan skill devor untuk melahap energi surgawi eksternal, energi surgawi yang paling mudah diserap adalah atribut kegelapan dan binatang surgawi atribut iblis. Itu karena skill devor itu sendiri adalah skill iblis, dan dengan atribut iblis, selalu ada atribut kegelapan. Atribut kegelapan dan iblis adalah dasar dari skill devor. Dengan demikian, ketika keterampilan melahap digunakan untuk melahap energi surgawi dengan kedua atribut, itu akan paling cocok dengan energi surgawi Zhou Wei Qing sendiri. Dalam situasi seperti itu, energi surgawi yang dapat diserap akan menjadi yang terbesar, dan pemborosan akan jauh lebih sedikit. Secara alami, kecepatan kultivasinya juga akan menjadi yang tercepat. Tentu saja, binatang surgawi dengan atribut kegelapan dan iblis bahkan lebih langka daripada manusia dengan kedua atribut. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di istana penyimpanan keterampilan bed surgawi, Zhou Wei Qing tidak akan bertanya tentang keberadaan binatang surgawi semacam itu. Tak lama kemudian, anggota staf kembali ke Zhou Wei Qing, berkata dengan hormat, Salam, saya telah melakukan beberapa penelitian, dan sangat jarang menemukan binatang surgawi dengan atribut kegelapan dan iblis. Bahkan di istana penyimpanan keterampilan bed surgawi kita, hanya ada dua. Salah satunya adalah binatang surgawi panggung Zhong tingkat atas, laba-laba iblis bermata delapan, dan yang lainnya adalah binatang surgawi panggung Kaisar surgawi, wanita naga iblis. Di sini, untuk skill store Heavenly King Stage Heavenly Beast atau lebih tinggi, Anda harus menyumbangkan sejumlah uang ke Heavenly Bad Island kami, atau menukar sesuatu dengan nilai yang sama. Zhou Wei Qing memulai, Tidak bisakah saya membelanjakan uang? Anggota staf tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, Maaf, Tuan, tetapi nilai hewan surgawi dari panggung Raja Surgawi dan di atasnya tidak dapat diukur dengan uang. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, jadi 50 ribu koin emas hanya cukup untuk skill storing Zhong Stage Heavenly Beast. Dalam hal ini, saya akan memilih laba-laba setan bermata delapan yang Anda sebutkan sebelumnya. Silakan ikuti saya. Anggota staf menganggup, memimpin Zhou Wei Qing langsung ke lorong untuk keterampilan menyimpan binatang surgawi dengan atribut kegelapan. Saat ini, karena sudah larut malam, istana penyimpanan keterampilan sangat sunyi, hanya dengan suara langkah kaki mereka. Saat anggota staf berjalan lebih jauh, dia berkata kepada Zhou Wei Qing, untuk menjaga vitalitas binatang surgawi, di istana penyimpanan keterampilan pulau bed surgawi kita, meskipun semua binatang surgawi disegel dan dibatasi, batasannya jauh lebih lemah. Selain itu, laba-laba setan bermata delapan ini memiliki kepribadian yang sangat kejam dan bengis, jadi saat Anda penyimpanan keterampilan nanti, harap berhati-hati. Zhou Wei Qing menganggup padanya dan berkata, terima kasih. Saya akan berhati-hati. Anggota staf memimpin Zhou Wei Qing menyusuri lorong gelap beberapa ratus meter, dan di kedua sisi lorong ada pintu setinggi sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Jelas, setiap pintu memiliki binatang surgawi yang tersegel di dalamnya. Setelah melewati banyak tikungan, anggota staf akhirnya berhenti dan berdiri di depan sebuah pintu, berkata, Tuan, binatang surgawi yang Anda inginkan untuk toko keterampilan ada di sini. Waktu penyimpanan keterampilan adalah satu hari, dan jika Anda tidak keluar dalam sehari, akan ada biaya penyimpanan keterampilan satu hari. Setelah penyimpanan keterampilan selesai, harap kembali ke jalan Anda datang, dan jangan memasuki kamar binatang surgawi lainnya, jika ada bahaya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Kemudian, dia memberi isyarat agar Zhou Wei Qing masuk. Zhou Wei Qing berterima kasih kepada anggota staf, sebelum memasuki ruang pribadi. Kamar Heavenly Beast tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar belasan meter persegi. Begitu dia masuk, Zhou Wei Qing melihat sasarannya. Itu adalah laba-laba raksasa berwarna coklat ke abu-abuan. Tubuhnya seukuran batu kilangan. Yang sedikit berbeda dari laba-laba lain adalah delapan kakinya yang tidak terlalu panjang. Di punggungnya, ada delapan mata bercahaya yang memancarkan aura yang sangat dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi pola urat hitam, dan pada delapan kakinya yang pendek terdapat paku tajam. Sekali lihat dan orang bisa tahu itu bukan makhluk yang baik. Ini adalah laba-laba iblis bermata delapan. Zhou Wei Qing menghirup udara dingin. Setelah melihat orang ini, dia menjadi tenang. Bahkan tanpa melihat pendahuluan, dia tahu bahwa jika binatang surgawi di depannya ini tidak disegel, apalagi dirinya sendiri, bahkan seluruh tim pertempuran Feili mungkin tidak cocok untuk itu. Atribut ganda kegelapan dan iblis, panggung Song. Itu sudah sebanding dengan Master Bat Surgawi 9 Permata. Saat Zhou Wei Qing tenggelam dalam pikirannya, laba-laba iblis bermata delapan memberinya pertunjukan kekuatan. Tubuh awalnya yang tidak bergerak tiba-tiba melompat ke depan, menerkam ke arah Zhou Wei Qing. Gerakannya cepat, keras, dan niat membunuh yang kental keluar dari delapan matanya. Zhou Wei Qing tanpa sadar mundur ke belakang, punggungnya membentur pintu. Tubuh laba-laba iblis bermata delapan juga berhenti di udara, kurang dari satu meter jauhnya. Itu ditarik kembali oleh rantai hitam, hanya setebal jari, tetapi sangat kuat. Pada saat itu, Zhou Wei Qing sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Mata laba-laba iblis bermata delapan sepertinya mengejeknya, saat merangkak kembali ke tanah, memelototinya dengan dingin. Sialan, apakah kamu ingin mati? Zhou Wei Qing melolong dengan suara rendah. Kekejaman laba-laba iblis bermata delapan telah memicu kemarahan di dalam hatinya. Awalnya, dia sudah dalam suasana hati yang buruk, terutama karena dia datang ke sini untuk berkultivasi, dan sekarang dia bertemu dengan orang yang berani memprovokasi dia. Ototot di lengannya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tato harimau hitam menyebar. Kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, dan kaki kiri Zhou Wei Qing melangkah maju, kaki kanannya memukul dengan kejam ke arah kepala laba-laba setan bermata delapan. Jika binatang surgawi yang kuat ini tidak disegel, Zhou Wei Qing tidak punya pilihan selain lari darinya. Namun, saat ini dibatasi oleh segel kegelapan, dan bahkan tidak bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan fisiknya, apalagi kekuatan penuhnya. Ketika Zhou Wei Qing telah melepaskan keadaan perubahan iblisnya, emosi laba-laba iblis bermata delapan telah diaduk. Melihat kakinya menyerang, laba-laba iblis bermata delapan mengeluarkan teriakan rendah dan tajam, kakinya meringkuk saat punggungnya tenggelam, sisik-sisik menonjol seperti baju besi. Sayangnya, itu bertemu dengan kaki kanan Zhou Wei Qing. Dengan suara keras, tubuhnya hancur dengan kejam ke tanah. Bab 302 Bagian terkuat dari tubuh Zhou Wei Qing adalah kaki kanannya, dan setelah evolusi kedua tubuhnya, ditambah dengan keadaan perubahan iblis, bahkan jika Lin Tianou menggunakan perisai set perakitan lima permata untuk memblokir kaki kanan Zhou Wei Qing, itu tidak akan terjadi. Mudah baginya untuk berdiri. Itu hanya dari segi kekuatan, karena kaki kanan Zhou Wei Qing juga mengandung energi iblis dan kegelapan yang kuat. Begitu dipukul, itu akan langsung masuk ke tubuh target. Meskipun energi surgawi Zhou Wei Qing masih lemah, dan kekuatan energinya tidak tinggi, tetapi kaki kanannya mengandung energi iblis dan kegelapan dengan kualitas tertinggi. Dalam hal kualitas, itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan laba-laba iblis bermata delapan. Menghadapi tendangan yang begitu kuat dari Zhou Wei Qing, laba-laba setan bermata delapan yang tersegel tidak memiliki banyak cara untuk melawan, dan hanya bisa menggunakan bagian terberat dari tubuhnya untuk memblokir. Namun, tanpa dukungan energi, kemampuannya menjadi sangat lemah. Dengan benturan keras, delapan kakinya yang pendek tidak mampu menopang tubuhnya, dan seluruh dada serta perutnya hancur dengan kejam ke tanah. Ceritan yang menusuk telinga terdengar dari mulut laba-laba iblis bermata delapan, dan jejak kaki yang dalam tertinggal di punggungnya. Ini setelah Zhou Wei Qing takut membunuhnya, dan tidak menggunakan kail di kaki kanannya, malah menghancurkannya dengan tumitnya. Zhou Wei Qing memandang laba-laba setan bermata delapan dengan niat membunuh, berkata dengan nada menghina, kamu sudah disegel, dan kamu masih berani menantang Big Bro ini, kamu hanya mencari kematian. Dengan patuh biarkan aku menghisapmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Lihat. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kaki kanannya lagi, memperlihatkan pengait hitam dan abu-abu di atasnya ke mata laba-laba iblis bermata delapan. Di bawah energi langitnya, kail itu memancarkan aura dingin dan jahat, menyelimuti seluruh tubuh laba-laba iblis bermata delapan. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Laba-laba iblis bermata delapan memekik rendah lagi, delapan matanya dipenuhi dengan pembangkangan, tetapi delapan kakinya yang pendek perlahan-lahan diluruskan, memungkinkannya untuk berbaring di tanah. Dengan kaki terentang di samping tubuhnya, secara alami ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk menyerang. Meskipun mereka tidak berbicara bahasa yang sama, binatang surgawi yang kuat ini sangat cerdas, dan mereka menggunakan tindakan mereka untuk memberi isyarat kepada Zhou Weiking bahwa mereka tidak akan melawan. Memang benar laba-laba setan bermata delapan memiliki kepribadian yang kejam, tetapi ia juga sangat cerdas. Menghadapi manusia yang benar-benar dapat mengancam nyawanya, ia tidak berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, Zhou Weiking memiliki aura yang menakutkan. Ketika dia pertama kali masuk, dia tidak merasakannya, tetapi saat Zhou Weiking melepaskan keadaan perubahan iblisnya, perasaan itu menjadi semakin kuat. Zhou Weiking mendengus. Itu lebih seperti itu. Saat dia berbicara, kedua telapak tangannya yang bengkak menekan bagian belakang laba-laba iblis bermata delapan. Skill melahap diaktifkan. Laba-laba setan bermata delapan, yang tadinya tidak mau menyerah, segera mulai berjuang keras ketika telapak tangan Zhou Weiking mendarat di punggungnya. Hanya ada ketakutan intens yang tersisa di matanya. Zhou Weiking tertangkap basah dan hampir terbalik karenanya. Dengan kekuatan kasarnya, dia hampir tidak bisa menekan laba-laba iblis bermata delapan. Dalam manual iblis, tercatat bahwa master permata iblis dengan skill Defor, ketika mereka berada di kondisi perubahan iblis dan kemudian menggunakan skill Defor, mereka akan dapat mengubah energi Defor menjadi energi mereka sendiri untuk menyerang. Tentu saja, itu berarti mereka tidak akan bisa melanjutkan Deforing. Namun, ini juga memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk menopang diri mereka sendiri dalam pertempuran. Lebih jauh lagi, dalam proses Deforing, total heavenly energy dari demonic jewel master akan ditingkatkan untuk sementara. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zoe King mampu mengalahkan Sand Little Demon. Pada titik ini, skill Defor sudah diaktifkan. Di bawah Defor habis-habisan Zoe King, laba-laba iblis bermata delapan merasakan energi dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Bagaimana tidak kaget dan ketakutan? Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari Defor skill. Itu tidak hanya melahap energi, tetapi juga kekuatan hidup. Kekuatan hidup Defor dapat digunakan untuk menyembuhkan master permata iblis, atau bahkan untuk sementara meningkatkan kekuatan fisik mereka. Namun, jika target Defor terus dilahap, mereka akhirnya akan berubah menjadi mayat kering. Sama seperti di Rewolf hutan yang telah dibunuh Zoe King saat pertama kali menggunakan skill Defor. Agar skill Defor digolongkan sebagai skill atribut iblis terkuat di manual iblis, itu pasti bukan hanya untuk pertunjukan. Coba pikirkan, ketika energi surgawi dan kekuatan hidup seseorang sedang dilahap pada saat yang sama, seberapa banyak tingkat kultivasi mereka akan turun. Dalam keadaan Defor, Zoe King merasakan kekuatannya meningkat pesat. Kedua cakar harimaunya menekan laba-laba iblis bermata delapan, dan kaki kanannya yang bengkok menginjak bagian tengah delapan matanya. Pada awalnya, laba-laba setan bermata delapan masih bisa berjuang, tetapi segera, kekuatan fisiknya tidak lagi mampu bersaing dengan keterampilan Defor Zoe King yang kuat. Sejumlah besar energi mengalir melalui lengan berotot Zoe King dan masuk ke tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zoe King sudah bisa merasakan sensasi pembengkakan yang kuat. Adapun laba-laba iblis bermata delapan di bawahnya, cahaya asli karapasnya tampak redup. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Zoe King membalik dari punggung laba-laba setan bermata delapan, duduk bersila di sudut ruangan. Posisi ini berada di luar jangkauan laba-laba setan bermata delapan. Pada saat yang sama, dia juga menghilangkan keadaan perubahan iblisnya. Zoe King hanyalah master bed surgawi tiga permata, sedangkan laba-laba setan bermata delapan berada di puncak panggung Song. Bahkan jika disegel dan tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri, tingkat energinya tetap sama. Dengan demikian, Zoe King hanya melahap sedikit energi surgawi dan kekuatan hidupnya, dan tubuhnya sudah memasuki kondisi kelebihan beban. Jika dia terus melahap, dia mungkin akan meledak dan mati. Lagi pula, perbedaan tingkat energi mereka terlalu besar. Setelah duduk bersila, 14 pusaran energi Zoe King di titik akupuntur kematiannya mulai berputar dengan liar. Karena peningkatan kekuatan fisiknya, ditambah dengan kekuatan hidup yang baru saja dihabiskan, pusaran energi di titik akupuntur kematiannya berputar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di tubuhnya, arus energi hitam dan abu-abu dengan cepat dipecah oleh pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, perlahan-lahan menyatu menjadi energi langitnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Zoe King. Manual Iblis benar, penyerapan atribut ganda kegelapan dan iblis ini sangat cocok dengan tubuhnya sendiri. Tingkat penyerapan berkali-kali lebih cepat daripada saat dia melahap energi surgawi Sen Little Demon. Karena dia telah menyerap begitu banyak kali ini, Zoe King dapat dengan jelas merasakan energi surgawinya di tingkat kedua energi dewa surgawi perlahan meningkat sedikit demi sedikit. Untuk dapat merasakan energi surgawinya naik saat berkultivasi, bagi Master Bed Surgawi, itu tidak terbayangkan. Bahkan metode kultivasi tertinggi istana hamparan surga tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, Zoe King telah melakukannya. Manfaat terbesar dari devor skill perlahan muncul dengan sendirinya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pemilik asli dari manik-manik hitam yang telah dia melahap, Harimau Dewa Iblis kegelapan, sebenarnya mengandalkan energi devoring untuk berevolusi. Sekitar 4 jam kemudian, Zoe King perlahan membuka matanya. Saat dia melakukannya, laba-laba Iblis bermata delapan juga terkejut, tubuhnya bergetar saat mundur ke belakang. Perasaan kekuatan hidupnya dan energi surgawi terkuras bersama mengisinya dengan rasa takut. Apalagi fakta bahwa ia memiliki tingkat kecerdasan tertentu, bahkan binatang surgawi tingkat rendah akan merasakan rasa takut yang kuat terhadap Zoe King. Zoe King menyeringai dan berkata, Hehehe, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih mengandalkanmu untuk membantuku meningkatkan level kultivasiku. Pada akhirnya, laba-laba Iblis bermata delapan tidak dapat melarikan diri dari devor Zoe King, dan Zoe King tidak berani meremehkannya sama sekali. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak energi surgawinya sendiri, hanya melepaskan keadaan perubahan Iblis sekali lagi sebelum memulai devor. Sebenarnya, jumlah energi surgawi yang telah dilahap Zoe King sebelumnya bahkan tidak sepersepuluh dari total laba-laba Iblis bermata delapan. Setelah empat jam istirahat ini, energi langitnya telah pulih sepenuhnya. Sayangnya, kuncinya adalah kekuatan hidup tidak pulih secepat energi surgawi, dan hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatan hidupnya sebelum Zoe King menerkamnya sekali lagi. Persis seperti itu, laba-laba setan bermata delapan yang tragis ditelan, diserap, ditelan, dan diserap lagi oleh Zoe King. Energi surgawi Zoe King meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini berlangsung selama total 16 jam, dan pada hari ketiga sejak mereka memasuki Pulau Manik Surgawi, Zoe King sangat lapar sehingga dia tidak tahan lagi. Baru saat itulah dia meninggalkan istana penyimpanan keterampilan dan kembali ke penginapan. Selain rasa lapar, Zoe King juga memiliki perasaan bahwa dia telah melahap terlalu banyak energi surgawi, dan kendalinya terhadapnya belum mencapai tingkat yang sama. Dia akan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan energi langitnya sebelum dia bisa melahap lagi. Begitu dia melangkah ke penginapan, Zoe King menabrak mabuk bau. Ketika Drunken bau melihatnya, dia terkejut sejenak sebelum meninju bahunya. Wei King, bocah cilik, kenapa kamu berada di istana penyimpanan keterampilan untuk waktu yang lama? Jika bukan karena staff Heavenly Bad Island, saya tidak akan tahu di mana Anda berada. Besok adalah final, dan semua orang menunggumu kembali dan mendiskusikan taktik dengan pemimpin. Zoe King menggaruk kepalanya dan berkata, Aku memang berada di istana penyimpanan keterampilan untuk waktu yang lama. Bro Bao, bagaimana dengan ini? Aku akan makan dulu. Anda bisa membuat semua orang berkumpul di ruangan pemimpin, saya akan segera kembali. Beberapa hari ini, dia dalam kondisi kultivasi, dan semangatnya belum banyak terkuras. Selain itu, energi langitnya terus meningkat, membuat tubuhnya berada dalam kondisi puncak. Karena itu, dia tidak perlu istirahat. Kurang dari satu jam kemudian, Zoe King, yang telah makan banyak, berkumpul dengan anggota tim pertempuran Feili lainnya di kamar Lin Tianou. Penyihir kecil juga hadir, dan dari wajahnya yang tersenyum, terlihat jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Pulau Manik Surgawi ini. Bab 303 Lin Tianou melirik Zoe King dan berkata, Kemarin, kita telah membahas strategi sederhana. Karena ini adalah pertarungan tim, kita akan bersaing dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Penyihir kecil telah mendengar bahwa dalam pertarungan tim ini, semua anggota utama dan cadangan dari setiap tim pertempuran harus bertarung. Artinya, kami berdelapan harus bertarung. Menurut kemampuan semua orang, tidak peduli di mana pertarungan itu dimulai, aku akan berada di depan, bertanggung jawab atas pertahanan. Gagak, Mabuk Bao, Anda akan berada di sayap, melindungi sayap. Wei King, Anda akan berada di tengah, bertanggung jawab atas kendali dan dukungan. Pastikan kemampuan support kamu maksimal. Xiao Yan dan Ye Pau Pau akan berada di belakang, keduanya berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, dan menyerang dari semua sisi. Little Four akan bertanggung jawab atas kepanduan. Penyihir kecil dan Wei King akan berada di pusat tim. Dia adalah kartu truf kita, dan saat kita bertemu musuh yang kuat, kita harus mengandalkan ledakan kekuatannya yang tiba-tiba untuk mengalahkan mereka. Saat dia berbicara sampai saat itu, Lintiano menoleh ke Zhou Wei King dan berkata, Wei King, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan? Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu berkata, saya ingin tahu apakah hewan surgawi akan diizinkan di turnamen ini. Penyihir kecil berkata, ya, saya kira begitu. Tim pertempuran Wanshu pasti akan memiliki bistamer. Jika mereka tidak diizinkan untuk menggunakan binatang surgawi, itu pasti akan sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Turnamen Heavenly Bat ini tidak adil. Saya pikir paling banyak, akan ada batasan jumlah hewan surgawi, tetapi mereka tidak akan menghentikan mereka untuk bertarung. Zhou Wei King menganggup dan berkata, kalau begitu, sayap kita masing-masing akan memiliki ISBR tambahan untuk membantu pertahanan. Beruang S sangat kuat, dengan atribut angin dan S. Dengan mereka sebagai pertahanan, itu seharusnya ide yang bagus. Dengan cara ini, kita akan dapat membebaskan sebagian dari kekuatan ofensif Drunken Bao dan Crow. Mabuk Bao menyeringai dan berkata, hehehe, bagaimana dengan macan putihmu itu? Anak kecil itu benar-benar berevolusi sekali, dan kami hampir dibunuh oleh hewan surgawi itu. Saya belum pernah melihatnya melakukan apapun untuk Anda. Mendengar Drunken Bao menyebut Fat Chat, senyum misterius terlintas di wajah Zhou Wei King, dan dia berkata, jangan terburu-buru, mari kita tunggu sampai kita memasuki turnamen. Fat Chat tidak bisa bergerak dengan mudah. Penyihir kecil menutupi mulutnya dan terkikik, menatap Zhou Wei King dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa memahami kata-kata Zhou Wei King. Lintiano berkata dengan suara rendah, tidak seorang pun dari kami yang mengetahui secara spesifik kompetisi ini. Tidak perlu membuat tebakan liar. Misi kami untuk masuk empat besar sudah selesai. Seberapa jauh dia bisa melangkah selanjutnya? Terserah kita sekarang. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi, keselamatan dulu. Kalian semua baru saja mendapatkan satu set Zong Stage Consolidating Equipment Scrolls, dan kalian pasti akan melangkah jauh di masa depan. Hidup itu berharga. Semua orang mengangguk. Zhou Wei King juga berdiri, menggeliat, dan berkata, jika tidak ada lagi, saya akan pergi. Lin Tiano tertegun. Kompetisinya besok. Apa yang akan kamu lakukan? Zhou Wei King terkekeh, ayo pergi ke Skill Storing Palace lagi. Jangan khawatir, aku akan kembali malam ini. Kali ini tidak akan lama, dan pasti tidak akan mempengaruhi kompetisi besok. Setelah mengatakan itu, Zhou Wei King melambai ke yang lain sebelum berbalik dan pergi. Final akan segera dimulai, dan dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Hasil dari pelatihan dua hari ini luar biasa, tetapi dia masih kekurangan dua keterampilan atribut waktu yang belum dia simpan. Jika dia bisa mendapatkan dua keterampilan atribut waktu yang lebih kuat di final, itu pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan tim pertempuran Faley. Setelah meninggalkan hotel, Zhou Wei King menemukan salah satu anggota staff Heavenly Bad Island. Tolong bantu saya menemukan senior Sangguan Longin. Nama saya Zhou Wei King, tolong beritahu dia bahwa saya memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya, dan dia pasti akan datang menemui saya. Karena dia ingin menyimpan keterampilan, terutama di pulau Heavenly Bad, bagaimana mungkin Zhou Wei King bersedia hanya menyimpan keterampilan panggung Song. Sangguan Longin telah mengatakan bahwa salah satu syarat untuk teknik Dewa Abadi adalah baginya untuk menyimpan keterampilan apapun di Istana Penyimpanan Keterampilan Bad Surgawi. Meskipun perdagangan belum dimulai, jika dia menemukan Sangguan Longin dan memintanya untuk memberinya kesempatan untuk menyimpan keterampilan dari panggung Raja Surgawi dan di atas binatang Surgawi, dia pasti akan setuju. Dengan skill Devor untuk memulihkan energi langitnya, dia akan dapat dengan mudah menyimpan dua skill dalam waktu singkat. Keesokan harinya, dini hari. Anggota tim pertempuran Faley bangun dan mandi sebelum menuju ke ruang makan untuk sarapan. Meskipun makanan di Pulau Permata Surgawi agak mahal, itu masih baik-baik saja karena sarapan di hotel ini gratis. Selama beberapa hari terakhir, makanan utama mereka berasal dari sarapan ini. Begitu mereka masuk, mereka melihat Zhou Wei King sudah duduk di sana, melahap makanannya sendiri. Pakaiannya sobek di banyak tempat, dan rambutnya acak-acakan. Little Four tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wei King, apakah kamu pergi ke Istana Penyimpanan Keterampilan tadi malam, atau apakah kamu pergi menjemput perempuan? Apakah Anda dipukuli lagi? Zhou Wei King memelototinya dengan putus asa dan berkata, Angkat gadis-gadis pantatku. Saya bekerja keras sepanjang malam, dan itu tidak mudah. Lin Tianou menemukan bahwa meskipun Zhou Wei King tampak seperti sedang dalam keadaan menyesal, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Tidak perlu bertanya, itu pasti sesuatu yang baik. Wei King, apakah kamu perlu istirahat sebentar? Orang-orang Pulau Manik Surgawi akan membawa kita ke turnamen, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Lin Tianou berkata padanya, Zhou Wei King menggelengkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Tidak apa-apa, aku dalam keadaan baik sekarang. Aku hanya perlu makan sedikit lagi. Tadi malam di Istana Penyimpanan Keterampilan, itu bukanlah malam yang damai. Seperti yang dia perkirakan, Sangguan Longin telah setuju untuk membiarkannya menyimpan keterampilan apapun di Istana Penyimpanan Keterampilan Bet Surgawi secara gratis. Selain itu, Zhou Wei King tidak hanya menyimpan dua keterampilan tadi malam, tapi tiga. Karena itu, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dan ketika dia telah menyimpan keterampilan, dia hampir gagal dan akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Namun, kerja keras selalu terbayar, kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Tiga keterampilan tersimpan yang baru tidak hanya menggantikan ketiga permatanya, tetapi juga memberinya dorongan besar dalam kekuatan. Setelah sarapan, mereka menunggu beberapa saat lagi sebelum orang-orang Heavenly Bad Island datang ke hotel untuk menerima mereka. Dipimpin oleh anggota staff, kelompok itu keluar dari hotel, menuju wilayah tengah Pulau Permata Surgawi, tempat awan dan kabut berputar-putar. Melihat rutenya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah final akan diadakan di puncak lima tanah suci besar, Istana Hamparan Surga? Tak lama kemudian, anggota tim pertempuran Feili melihat anggota dari tiga tim pertempuran lainnya, dipimpin oleh staff Pulau Permata Surgawi, berjalan ke arah mereka dari arah yang berbeda. Saat mereka berkumpul bersama, mereka menuju ke arah kabut. Zhou Weiking sedang berjalan di belakang Lin Tianou, memikirkan kembali pengalaman ajaibnya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Zhou Xiaopang memiliki intuisi seperti binatang buas, dan perasaan yang tiba-tiba ini membuatnya waspada, dan tanpa sadar dia melihat ke arah tertentu. Secara kebetulan, dia melihat sepasang mata sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pemilik tatapan ini adalah pemimpin tim pertempuran Zong Tian, Zhan Ling Tian. Merasakan tatapannya yang bermusuhan, Zhou Weiking merasa bingung. Dia belum pernah berpapasan dengan Zhan Ling Tian ini sebelumnya, jadi mengapa orang ini memandangnya seperti itu? Tatapan Zhan Ling Tian bertemu dengan tatapan Zhou Weiking, dan cahaya dingin melintas di matanya. Matanya menyipit sesaat sebelum dia memalingkan wajahnya. Zhou Weiking mengerutkan bibirnya, berpikir pada dirinya sendiri, apa hebatnya itu? Tunggu sampai kita ke final, siapa tahu siapa yang akan menang. Lin Tiano segera merasakan permusuhan antara Zhan Ling Tian dan Zhou Weiking, dan hatinya tenggelam. Terhadap Zhan Ling Tian, dia tidak seoptimis Zhou Weiking. Sebagai pemimpin tim pertempuran Zong Tian, dia jelas tidak semudah menghadapi setan kecil Shen. Selain itu, dia sebelumnya telah mendengar bahwa di turnamen Manik Surgawi sebelumnya, Zhan Ling Tian yang berusia 22 tahun telah menjadi salah satu pilar tim pertempuran Zong Tian. Tim pertempuran Zong Tian bisa dikatakan diisi oleh para ahli, terutama dengan dukungan dari Istana Hamparan Surga. Agar Zhan Ling Tian ini dapat menonjol di antara begitu banyak talenta muda, jelas bahwa dia tidak sesederhana itu. Di tim pertempuran Zong Tian, satu-satunya anggota wanita memiliki ekspresi agak kosong di wajahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia memiliki sepasang mata hidup yang benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa. Sebuah cahaya nakal melintas di matanya, dan ketika dia melihat Zhan Ling Tian dan Zhou Weiking saling memandang, tatapan sombong terlihat di matanya. Anggota tim pertempuran Wanshu masih sedingin sebelumnya, dan keempat pasangan tim pertempuran Baopo masih selembut dan penuh kasih sayang seperti sebelumnya. Namun, suasana di antara keempat tim pertempuran jelas tegang, dan mereka nyaris tidak saling memandang. Lagi pula, final turnamen Heavenly Bet akan segera dimulai. Wilayah tengah pulau Manik Surgawi tidak terlalu besar, dan tidak butuh waktu lama untuk awan mengambang muncul tepat di depan mereka. Para pekerja juga berhenti di jalur mereka. Sangguan Longin masih berpakaian putih, berdiri dengan awan sebagai latar belakangnya. Di belakangnya, ada 10 lelaki tua lainnya yang juga berpakaian putih. Orang-orang tua ini terlihat berusia sekitar 60 tahun, dan mata mereka tajam dan pendiam, aura mereka husyuk dan bermartabat. Melihat keempat tim pertempuran telah tiba, Sangguan Longin berkata dengan pasif, final turnamen Manik Surgawi akan segera dimulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan dan format final. Di istana penyimpanan keterampilan Songtian Empire dan Heavenly Bad Island kami, kalian semua telah melihat permata kilap, kan? Selanjutnya lokasi final akan mirip dengan luster gem ini. Itu disebut alam lustre spatial. Adapun alam spasial kilau, Anda dapat menganggapnya sebagai formasi khusus. Formasi ini telah diwariskan sejak zaman kuno, dan tertulis di pulau Manik Surgawi. Adapun bagaimana itu terbentuk, tidak ada yang tahu. Ketika nenek moyang kita dari Heaven's Expansive Palace datang ke Heavenly Bad Island, itu sudah ada. Dalam arti tertentu, alam spasial kilau adalah alam spasial yang terpisah dari alam spasial kita sendiri. Tidak terlalu besar, dan berbentuk hutan purba. Meskipun kami tidak tahu bagaimana alam spasial ini diciptakan, saya dapat memberi tahu Anda semua bahwa semua yang terjadi di alam spasial ini juga nyata. Artinya, jika Anda mati di sana, Anda benar-benar mati. Bab 304 Di hutan purba lustre spatial rilem, ada semua jenis binatang surgawi, dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana mereka akan muncul di hutan. Bahkan anggota Heaven's Expansive Palace kita tidak tahu. Itu karena setiap kali alam spasial diaktifkan, situasi di dalamnya akan berubah sampai batas tertentu. Untuk mengaktifkan alam spasial, dibutuhkan 10 master permata surgawi atribut tata ruang tahap zong tingkat atas untuk memasukkan energi surgawi mereka ke dalamnya, dan itu akan bertahan selama sebulan. Adapun kalian semua, begitu turnamen dimulai, kalian akan dikirim langsung ke lustre spatial rilem. Semua orang akan dikirim ke lokasi acak di lustre spatial rilem. Untuk bulan depan, itu akan tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemukan rekan satu tim Anda, dan pada saat yang sama, menyerang lawan Anda, dan juga menahan serangan binatang surgawi. Tim manapun yang memiliki anggota terakhir yang tersisa, tim itu akan menjadi juara. Jika ada lebih dari satu orang yang tersisa, maka peringkat akan didasarkan pada jumlah orang yang tersisa di lustre spatial rilem. Binatang surgawi di lustre spatial rilem hampir tidak ada habisnya, dan manfaat apapun yang Anda peroleh dari membunuh mereka tidak akan diambil oleh istana hamparan surga kami. Jika Anda dapat menangkap binatang surgawi hidup dan mengeluarkannya, Anda dapat menjualnya kepada kami, atau menukarnya dengan barang lain. Nantinya, kalian masing-masing akan diberikan permata kilau kecil, dan cincin tata ruang untuk menyimpan binatang surgawi hidup. Kedua item ini, saat Anda keluar, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Selama turnamen, jika Anda bertemu dengan musuh yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat memasukkan energi surgawi Anda ke dalam permata kilau, dan Anda akan dikirim keluar dari alam spasial kilau. Saat dia berbicara sampai saat itu, suara sangguan Longyin menjadi serius. Hidup itu berharga, dan kalian semua adalah talenta terbaik dari generasi muda. Tidak mudah bagi guru kalian untuk membesarkan kalian. Jangan meremehkan hidup Anda sendiri. Jika Anda menemui keadaan yang tidak terduga, segera gunakan lustre gem untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidup Anda sendiri. Saya juga akan mengirim orang untuk merawat luka yang Anda derita di alam lustre spasial. Setelah berhenti sejenak, sangguan Longyin menoleh ke anggota tim pertempuran Wanshu. Sekadar mengingatkan, di alam lustre spasial, jika Anda menggunakan binatang surgawi Anda sendiri, setiap orang hanya dapat menggunakan satu per satu. Itu karena ada energi khusus di dalam alam ruang lustre yang menyebabkan binatang surgawi menjadi mudah tersinggung, dan mereka membutuhkan Heavenly Bedmaster untuk terus menggunakan energi spiritualnya untuk membangunkan mereka, untuk membuat mereka tetap terjaga dalam keadaan seperti itu, Heavenly Bedmaster hanya dapat melindungi satu Heavenly Beast. Jika terlalu banyak, itu bisa dengan mudah menyebabkan serangan balik dari binatang surgawi. Mendengar kata-kata sangguan Longyin, anggota tim pertempuran Veli hanya bisa menatap kaget. Jelas bahwa rencana mereka tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada saat yang sama, peringatan sangguan Longyin kepada Zhou Weiqing tidaklah salah. Itu memang pertempuran tim, dan itu adalah medan perang khusus. Namun, saat masuk, bukan seluruh tim yang berkumpul. Sebaliknya, mereka benar-benar menyebar dan bertarung dengan kekuatan masing-masing. Tanpa pertanyaan, dalam situasi seperti itu, tim pertempuran Veli pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam hal kecakapan bertarung individu, bahkan dengan penyihir kecil, mereka masih yang terlemah dari seluruh tim. Sangguan Longyin melambaikan tangannya, dan beberapa anggota staff Pulau Manik Surgawi berjalan maju, membagikan cincin tata ruang dan permata kilau kepada mereka masing-masing. Permata kilau mirip dengan yang mereka lihat di istana penyimpanan keterampilan, hanya jauh lebih kecil. Selain itu, itu dapat dicolokkan ke dalam cincin tata ruang, dan selama seseorang memasukkan energi surgawi mereka ke dalam cincin tata ruang, mereka akan dapat merasakan kehadirannya. Jika mereka terus memasukkan energi surgawi mereka ke dalam cincin tata ruang, mereka akan dapat mengaktifkan efeknya. Melihat bahwa masing-masing dari mereka telah menerima permata kilau dan cincin tata ruang, Sangguan Longyin menganggup dan berkata, di cincin tata ruang Anda, ada cukup makanan dan air selama 30 hari. Persiapkan dirimu, teleportasi akan segera dimulai. Saat dia mengatakan itu, dia melambai ke sepuluh lelaki tua di belakangnya. Sepuluh sosok putih bergerak bersamaan, mundur ke dalam kabut dan menghilang. Tanpa pertanyaan, sepuluh ini adalah sepuluh atribut spasial tingkat atas zong tahap Heavenly Jewel Masters yang telah disebutkan Sangguan Longyin sebelumnya. Tiga tim pertempuran lainnya masih baik-baik saja, lagi pula mereka harus melalui situasi seperti itu setiap tiga tahun sekali. Namun, pemandangan di depan mereka merupakan pukulan besar bagi mereka. Atribut spasial adalah salah satu dari empat atribut agung permata elemental, dan untuk dapat mencapai tahap zong tingkat atas, di dunia luar, mereka akan dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di generasi mereka. Namun, di Heaven's Expansive Palace, sepuluh dari mereka benar-benar muncul, dan semuanya hanya untuk mengaktifkan satu formasi teleportasi. Sebagai kepala lima tanah suci agung, istana hamparan surga benar-benar luar biasa. Melihat pemandangan seperti itu, setiap anggota tim pertempuran Fae Lee, termasuk Zoe King, dapat dengan jelas merasakan betapa kecil dan tidak pentingnya mereka. Tak lama kemudian, di depan 32 anggota dari empat tim pertempuran, kabut tebal yang menutupi istana hamparan surga perlahan berubah warna. Kabut putih awalnya mulai bersinar dengan cahaya perak redup, dan gema energi atribut spasial yang kuat mulai tumbuh lebih intens. Energi surgawi yang sangat tebal menyebabkan semua orang merasa segar kembali, dan Zou Wei King tiba-tiba tersadar. Pantas saja sangguan Sue R mampu mencapai tahap tujuh permata sebelum usia 20 tahun. Energi surgawi Pulau Manik surgawi secara alami jauh lebih tebal daripada dunia luar. Selanjutnya, dalam keadaan tertentu, jelas bahwa energi surgawi di sini akan menjadi lebih tebal. Bagi Master Manik surgawi untuk berkultivasi di lingkungan seperti itu, akan aneh jika dia tidak mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Lagi pula, Heaven's Expansive Palace mengandalkan Heavenly Bad Island untuk mencapai ketinggian seperti itu. Cahaya perak dikabut semakin kuat dan kuat, dan perlahan, kabut perak mulai berputar di sekitar sangguan Longyin dalam bentuk spiral. Cahaya perak yang menusuk meledak dari tengah pusaran air, dan perlahan, perak berubah menjadi emas. Di tengah pusaran air, seolah-olah sebuah pintu telah terbuka, dan jika seseorang memusatkan perhatian padanya, seolah-olah ada dunia lain di ujung lain dari cahaya emas itu. Sangguan Longyin berkata dengan sungguh-sungguh, besiaplah untuk masuk. Menurut peringkat turnamen sebelumnya, Zhong Tian, Wanshu, Baopo, Fei Li. Mari kita mulai. Tim pertempuran Zhong Tian adalah yang pertama bergerak. Zhan Ling Tian, yang telah menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap Zhou Weiking sebelumnya, adalah yang pertama bergerak. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kabut emas. Satu persatu, anggota tim pertempuran Zhong Tian memasuki senjata cahaya. Segera, delapan dari mereka telah masuk, diikuti oleh tim pertempuran Wanshu dan tim pertempuran Baopo. Sebelum giliran tim pertempuran Fei Li, Zhou Weiking diam-diam mengirim kucing gemuk ke dalam cincin tata ruang yang baru saja diperolehnya. Dia tidak ingin ada masalah yang terjadi dalam proses memasuki cincin tata ruang lainnya. Saat dia melakukannya, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada teman-temannya, setelah memasuki luster spatial ring, jangan terburu-buru melakukan tindakan apapun. Cobalah untuk menyembunyikan diri, dan perlahan-lahan biasakan diri Anda dengan lingkungan. Jika Anda dapat menghindari perkelahian, jangan berkelahi. Cobalah yang terbaik untuk tetap bersama. Jika Anda bertemu lawan yang tidak bisa Anda kalahkan, gunakan luster gem. Bagaimanapun, kami adalah yang terlemah, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Waktu sangat penting, dan Zhou Weiking tidak peduli tentang fakta bahwa dia bukan pemimpin tim, dan mengungkapkan pikirannya. Lintiano mengangguk, menunjukkan dukungannya untuk Zhou Weiking. Anggota tim lainnya juga mengangguk, menunjukkan pengertian mereka. Saat final turnamen Heavenly Bet dimulai, semua hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan sedikit kegugupan. Akhirnya, giliran tim pertempuran Fae Lee. Lintiano adalah yang pertama masuk, diikuti oleh Zhou Weiking. Begitu dia melangkah ke kabut emas, Zhou Weiking merasakan rasa kebebasan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Saat berikutnya, kekuatan isap yang sangat besar menarik tubuhnya, dan dengan desir, dia merasa seolah-olah dia telah menempuh jarak yang tak terukur, mendorongnya ke depan dalam sekejap. Selain emas di sekelilingnya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tiba-tiba, cahaya emas bersinar terang, dan Zhou Weiking mendengus pelan, dengan cepat menutup matanya. Detik berikutnya, tubuhnya menegang saat kekuatan hisap besar menariknya, dan kenyataan kembali. Tanpa sadar membuka matanya, Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya berada di udara. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya sudah jatuh ke bawah. Untungnya, tempat kemunculannya tidak terlalu tinggi dari tanah. Tubuhnya menabrak dahan pohon yang rimbun. Di tengah serangkaian suara retakan, siapa yang tahu berapa banyak cabang yang dipatahkan olehnya. Setelah menahan kejatuhannya, dia melewati kanopi dan jatuh ke tanah. Dengan buffer pendek itu, Zhou Weiking bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia dengan cepat melepaskan energi surgawinya, pada saat yang sama meraih batang pohon besar di sampingnya, menstabilkan dirinya. Begitu tangannya menyentuh batang pohon, Zhou Weiking menemukan bahwa batang pohon itu sangat keras, bahkan lebih keras daripada kayu bintang kerajaan Tiangong. Setelah menstabilkan dirinya, dia melayang ke tanah. Begitu dia mendarat, dia mulai mengamati sekelilingnya. Melihat sekeliling, Zhou Weiking hanya bisa berseru kaget. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya sebenarnya adalah ruang buatan manusia. Di atas kepalanya, ada langit biru dan awan putih yang sama, dan di sekelilingnya, tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali, hutan purba. Pohon-pohon di sekelilingnya tingginya lebih dari 20 meter, dengan dedaunan yang lebat. Selain itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia hanya dapat mengenali beberapa tanaman di sini. Kebanyakan dari mereka tidak pernah terdengar. Udaranya segar, bahkan lebih baik dari pulau Manik Surgawi. Temperaturnya pas, dan meskipun ada begitu banyak tanaman, tidak terasa terlalu lembab. Menurutnya, ini adalah tempat yang hampir sempurna untuk ditinggali. Semuanya begitu nyata, tanpa sedikitpun ilusi. Tanpa pertanyaan, ini adalah interior luster Spatial Realm. Bersandar di pohon besar di belakangnya, Zhou Weiking tidak bertindak gegabuh. Setelah beberapa saat kagum, dia tahu bahwa keberuntungannya tidak buruk. Setidaknya, dia tidak bertemu binatang surgawi apapun begitu dia memasuki alam tata ruang kilau. Setelah menenangkan dirinya, dia melepaskan kucing gemuk dari cincin tata ruangnya. Bab 305, sebelum memasuki alam spasial kilau, kucing gemuk tertangkap basah dan dilempar ke alam spasial kilau oleh Zhou Weiking. Begitu keluar, itu memberinya dua geraman marah. Namun, ia dengan cepat tertarik dengan pemandangan di sekitarnya, melompat ke bahu Zhou Weiking, matanya berkedip-kedip. Zhou Weiking menggosok kepalanya dan berkata, sebelumnya, senior sangguan mengatakan bahwa hewan surgawi akan terpengaruh di sini. Bagaimana menurutmu? Fadjet merengek menghina, mengangkat kepalanya dengan bangga. Dari kelihatannya, dikatakan bahwa tempat ini tidak akan mempengaruhinya. Zhou Weiking menyeringai, meraihnya dari bahunya dan memeluknya. Fadjet, kita sudah bersama selama sekitar tiga tahun kan? Tiga tahun ini, saya telah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Melayani Anda dengan makanan dan minuman yang enak. Sekarang kita telah memasuki alam tata ruang kilau untuk final turnamen Manik Surgawi. Sekarang saatnya bagi Anda untuk membalas saya, bukan? Hehehe. Mendengar kata-katanya, Fadjet memandang Zhou Weiking dengan hati-hati, menggeram pelan dua kali saat berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Zhou Weiking memeluknya dengan satu tangan, sementara yang lain dengan kasar mengusap pantat kecilnya dua kali. Berhentilah bermain-main, dengarkan aku dulu. Huh, sebenarnya aku sangat tidak ingin mengatakannya, karena jika aku melakukannya, aku takut tidak akan pernah bisa sedekat ini denganmu lagi. Dengan tatapan sedih di matanya, Zhou Weiking mendekatkan Fadjet padanya, menekan wajahnya ke dahinya dan menggosoknya dengan lembut. Tubuh Fadjet menegang, tetapi kewaspadaan di mata ungunya berangsur-angsur menghilang, dan tidak lagi mengeram. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Namun, kita tidak bisa terus seperti ini selamanya, kan? Saya tidak tahu jika kita terus seperti ini, kapan Anda tiba-tiba meninggalkan saya. Setelah banyak pertimbangan, saya telah memutuskan untuk berbicara baik dengan Anda hari ini. Saat dia berbicara sampai titik ini, nada bicara Zhou Weiking semakin emosional, dan dia menarik Fadjet kembali ke pelukannya, mencium karakter, Raja di dahinya. Ketika kami pertama kali bertemu, tidak lama setelah saya menjadi Master Bat Surgawi, dan Bing Er dan saya harus menggunakan perubahan iblis ketika kami dalam bahaya. Setelah pertarungan itu, kamu tiba-tiba muncul di kakiku, menempel padaku seperti lem. Sebenarnya, saat itu, saya sudah menduga bahwa Anda pasti punya motif untuk mendekati saya. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu apa motifnya, tetapi saya lebih yakin dengan penilaian saya sendiri. Setelah itu, saat kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, hari demi hari, aku semakin yakin bahwa kamu bukanlah binatang surgawi biasa. Beberapa tahun terakhir ini, Anda telah berada di sisi saya, tanpa makanan atau minuman. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, Anda masih bisa naik pangkat. Tanpa pertanyaan, Anda telah mendapatkan sesuatu dari saya. Namun, Anda tidak berhutang apapun kepada saya, dan saya bersedia membiarkan Anda terus mendapatkan apapun yang Anda inginkan dari saya. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, tatapan Fad Chet membeku, dan aura penindas samar terpancar dari tubuhnya. Namun, Zhou Wei King melanjutkan, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Beberapa tahun terakhir ini, kamu telah menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Jika bukan karena kamu, mungkin aku akan mati saat kita menghadapi ISBR. Tidak hanya itu, Anda juga telah membantu saya berkali-kali saat saya menyimpan keterampilan, tidak peduli saat saya menyimpan keterampilan dengan kaisar perak, atau tadi malam. Jika bukan karena Anda, bahkan jika saya memiliki aura misterius yang dapat mengintimidasi binatang surgawi, saya tidak akan dapat menyimpan keterampilan dengan panggung raja dan di atas binatang surgawi. Dapat dikatakan bahwa kami telah bersama begitu lama, dan selalu merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan ketika Anda bangkit, Anda juga membantu saya meningkatkan level energi surgawi. Tetapi, kata-kata Zhou Wei King tiba-tiba berubah, wajahnya tampak ragu-ragu. Namun, dia melanjutkan, namun, di antara kami, selalu ada penghalang. Saya tidak ingin terus berpura-pura tidak tahu. Saya harap kita bisa jujur satu sama lain, dan tidak memiliki penghalang ini lagi. Meskipun saya berkali-kali menyangkal tebakan saya sendiri, banyak pengalaman yang mengatakan bahwa tebakan saya benar. Tidakkah menurutmu begitu, Tian? Ketika Zhou Wei King memanggil dua kata, Tian, R, bulu kucing gemuk berdiri tegak, dan matanya membelalak saat menatapnya, pupil umumnya dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Wei King menatap matanya dengan tenang dan berkata, saya yakin tebakan saya benar. Setelah hening sejenak, Fat Chat menghela nafas pelan, dan benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, kapan kamu mengetahuinya. Zhou Wei King tersenyum pahit dan berkata, pertama kali saya bertemu Tianer, saya sudah curiga. Saat itu, menghadapi Ming Wu yang bisa membunuhku kapan saja, Tianer tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa aku adalah seseorang yang dipilih oleh Gunung Salju Surgawi. Namun, dalam ingatan saya, saya tidak pernah berurusan dengan Gunung Salju Surgawi. Lebih jauh lagi, yang paling penting adalah setelah Anda berubah menjadi bentuk manusia, meskipun Anda sangat berbeda dengan Fat Chat, ada satu hal yang tidak dapat diubah, dan itu adalah sorot mata Anda. Dari awal ingatanku, satu-satunya mata ungu yang pernah kulihat adalah kamu. Setelah bersama begitu lama, matamu meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Saat itu, saya tidak berani mempercayainya. Lagipula, Tianer adalah manusia, dan kucing gemukku adalah macan putih. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak hal terjadi, terutama saat Anda menghadapi sangguan swear, aura dan atribut yang Anda keluarkan, dan saya mendengar tentang kemampuan terkuat Gunung Salju Surgawi. Saat itulah saya dengan berani menebak bahwa kucing gemuk saya adalah wanita muda misterius dari Gunung Salju Surgawi, Tianer. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan semuanya. Jangan lupa, saat kau membantuku menakut-nakuti Mingwu, Fat Chat tidak ada di sisiku. Pada akhirnya, aku dapat memastikan bahwa kucing gemuk adalah Tianer karena ketika penyihir kecil memberiku panduan iblis, dia mengirimiku pesan, memberitahuku bahwa penguasa Gunung dari Gunung Salju Surgawi bukanlah manusia, tetapi seorang binatang surgawi yang kuat disebut Harimau Roh Surgawi Ilahi. Raja segala binatang. Seperti yang diharapkan, itu dia. Kata kucing gendut dengan penuh kebencian, Zou Xiaopang, singkirkan tangan kotormu dari pantatku. Cahaya ungu tebal keluar dari tubuh kucing gemuk, dan dengan desir, dia melompat keluar dari pelukan Zou Wei King. Cahaya ungu melebar, dan kali ini, kucing gemuk tidak tumbuh lebih besar, malah perlahan berubah menjadi manusia di dalam cahaya ungu. Meskipun Zou Wei King sudah menebak bahwa Fat Chat adalah Tianer, bagaimanapun juga, tebakan hanyalah tebakan. Saat ini, melihat seluruh proses Fat Chat berubah menjadi Tianer dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rambut putih, mata ungu, kecantikan yang dingin dan indah. Tianer, tinggi dan ramping, namun sangat menggerahkan, muncul tepat di depan Zou Wei King. Namun, pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kilatan cahaya ungu tiba-tiba, dan Zou Wei King merasakan pusing tiba-tiba di kepalanya. Detik berikutnya, kekuatan besar datang dari pantatnya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seolah terbang menembus awan. Asteris Puff Asteris dia menabrak pohon besar tidak jauh di depannya, sebelum meluncur perlahan ke bawah. Sosok putih dengan cahaya ungu mengejarnya, dan saat berikutnya, serangkaian jeritan dan suara daging yang mengenai daging terdengar. Zou Xiaopang terkutuk, bajingan tercela dan tak tahu malu. Saya membiarkan Anda mengenali saya, saya membiarkan Anda mengenali saya. Kamu berani mengatakan bahwa kamu telah bersamaku selama tiga tahun. Apa yang kamu lakukan selama ini? Anda tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi merusak saya. Anda bahkan menangkap saya, memaksa saya untuk mandi dengan Anda. Jika kamu tidak mengungkapkan identitasku, aku akan mentolerirmu. Baiklah, kamu benar-benar berani mengenaliku sebagai tianer. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru kita bersama. Kamu bajingan, kamu dengan jelas menebak bahwa aku adalah tianer, dan bahwa aku bisa berubah menjadi manusia, namun kamu masih menyentuh pantatku. Apakah kamu tidak tahu bahwa pantat harimau tidak boleh disentuh? Selama tiga tahun terakhir, kemarahan Fatshe terhadap Zhou Weiking tampaknya dilepaskan dalam sekejap, setiap pukulan mengenai daging saat dia menendang dan memukulnya. Zhou Weiking sangat kooperatif, tangannya menutupi kepalanya, tidak melawan sama sekali. Namun, tangisan kesakitan dan penderitaan yang menyayat hati sudah cukup untuk membuat siapapun menangis. Tianer meninju dan menendangnya selama hampir setengah batang dupa sebelum akhirnya berhenti. Saat napasnya bertambah cepat, dadanya naik turun, pemandangan yang harus dilihat. Melihat Zhou Weiking, matanya dipenuhi amarah. Jelas, dia belum kenyang. Sebenarnya, meskipun dia telah mengalahkan Zhou Weiking dengan baik, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya, bukan satu pun jejak energi surgawi. Zhou Weiking yang dipukuli saat ini sedang berbaring di tanah, tubuhnya meringkuk menjadi bola seperti udang yang dimasak, mengerang dan mengerang. Bangun, berhentilah berpura-pura. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kulitmu begitu tebal dan keras, namun kamu baik-baik saja? Tianer mendengus marah, menendang pantatnya. Ayah, Zhou Weiking melompat, dan dengan melompat, dia bersembunyi di balik pohon besar di depannya. Seperti yang dikatakan Tianer, orang ini baik-baik saja. Dengan kulitnya yang tebal dan ototnya yang keras, dan perisai dewa abadi, tanpa menggunakan energi surgawi, hampir tidak mungkin untuk menyakitinya. Zhou Weiking menatap Tianer dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Kamu telah mengalahkanku, kamu telah mengalahkanku. Melihat bagaimana saya membiarkan Anda memukuli saya dengan patuh, kemarahan Anda harus ditenangkankan. Awalnya, kamulah yang berinisiatif untuk menempel padaku, bergesekan denganku, itulah mengapa aku menerimamu. Saat itu, siapa yang tahu kalau kamu bisa berubah menjadi manusia? Ketika Anda adalah kucing gemuk, Anda sangat lucu, bukan masalah besar bagi pemilik untuk menyentuh hewan peliharaan. Adapun menyentuh pantat Anda, saya harus menjelaskan. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu, yang meminta pantat Anda begitu ceria, begitu bulat. Saat dia mengatakan itu, dia tidak ragu untuk melihat salah satu bokong bundar Tianer. Bajingan, apakah kamu ingin mati? Teriak Tianer dengan marah, hendak menerkamnya lagi. Bab 306. Zhou Weiking dengan cepat bersembunyi di balik pohon. Berhenti berkelahi, aku akan mengaku kalah. Oke, ini adalah alam tata ruang kilau, akan buruk jika kita menarik binatang surgawi yang kuat. Tianer tertawa dingin dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu mengungkapkan identitasku saat ini hanya untuk membuatku membantumu memenangkan turnamen manik surgawi ini. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan membiarkan angan-anganmu berhasil. Zhou Weiking menghela nafas dan berkata, Fat Chat, kamu tidak harus begitu kejam, kan? Meskipun apa yang Anda katakan tidak salah, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Tianer mendengus dan berkata, jangan beri aku itu. Siapa yang bersedia bekerja sama dengan Anda? Zhou Weiking menjulurkan kepalanya dari balik pohon sekali lagi, bertanya, karena kamu tidak mau membantuku, apa rencanamu? Mendengar pertanyaannya, Tianer tertegun. Sebelumnya, Zhou Weiking tiba-tiba mengungkapkan identitasnya, memaksanya untuk mengungkapkan wujud manusianya. Setelah mengalahkan bajingan itu, meskipun dia puas, ketika dia bertanya tentang rencananya, Tianer bingung. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tiba-tiba, rasa kehilangan yang kuat memenuhi hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa karena Zhou Weiking telah mengetahui identitasnya, dia tidak lagi dapat menyamar sebagai kucing gemuk dan mengikutinya berkeliling seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia tidak bisa lagi meringkuk kepelukannya, merasakan suhu tubuh dan detak jantungnya, dan berkultivasi dalam tidurnya. Zhou Weiking melihat ekspresi bingungnya dan berpikir dalam hati, ada jalan. Kucing gendut, apa pendapatmu tentang ini? Karena Anda tidak mau membantu saya, dan Anda tidak mau memberitahu saya mengapa Anda mengikuti saya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Anda masih bisa berubah menjadi fatchat dan mengikuti saya berkeliling. Saya berjanji bahwa saya tidak akan menginjak-injak Anda lagi, oke? N. Tianer terkejut terbangun oleh kata-katanya. Terhadap saran Zhou Weiking, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sangat tergoda. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran itu, berkata dengan marah, karena kamu telah melihat wujud manusiaku, bagaimana kamu bisa sama seperti sebelumnya. Apakah Anda melamun? Zhou Weiking memaksakan senyum dan berkata, tapi aku tidak ingin kamu pergi. Bahkan jika Anda tidak membantu saya sama sekali, saya masih ingin bersamamu selamanya. Dalam kehidupan seseorang, jika tidak ada keadaan khusus, itu hanya akan bertahan selama beberapa dekade, tetapi kami telah bersama selama tiga tahun penuh. Selama tiga tahun terakhir, saya sudah terbiasa melihat Anda hal pertama setiap pagi ketika saya bangun. Saya juga sudah terbiasa dengan perasaan tubuh berbulu Anda meringkuk ke arah saya. Tianer, aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu benar. Aku mengungkapkan identitasmu saat ini karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Manik Surgawi. Tapi aku tidak berbohong padamu. Saya juga ingin menghilangkan penghalang di antara kami. Karena aku ingin kamu selalu berada di sisiku dan tidak pernah meninggalkanku. Mengungkap identitas Anda sekarang lebih baik daripada tiba-tiba pergi suatu hari nanti. Paling tidak, saya masih memiliki kesempatan untuk membuat Anda tetap tinggal. Aku tahu di dalam hatimu, mungkin aku hanya bajingan hina dan tak tahu malu. Namun, bajingan juga punya hak asasi manusia, dan bajingan juga punya perasaan. Dalam daftar kemampuan Anda, salah satu dari tiga atribut Sein adalah atribut Roh, bukan? Saya pikir Anda harus memiliki kemampuan untuk menyebabkan seseorang kehilangan ingatannya. Ayo, gunakan padaku, biarkan aku melupakan fakta bahwa Fad Chat adalah Tianer. Kalau begitu, tidak bisakah kita terus bersama seperti sebelumnya? Maaf, saya tidak tahu Anda akan sangat keberatan jika identitas Anda terungkap. Namun, sebelum Anda membuat saya kehilangan ingatan, Anda harus mengingat setiap detail kecil dari waktu kita bersama. Aku, aku tidak ingin melupakanmu. Setelah mengatakan kalimat terakhir itu, Zou Wei Qing perlahan menutup matanya, ekspresinya damai, seluruh tubuhnya rileks, tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Binatang surgawi memiliki banyak indera yang jauh lebih sensitif daripada manusia, apalagi harimau roh surgawi ilahi, yang berada di puncak piramida binatang surgawi. Tianer menatap Zou Wei Qing dengan bingung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, itu adalah perasaannya yang sebenarnya. Selanjutnya, dia saat ini telah menyerahkan semua pertahanannya, menunggunya untuk menghapus ingatannya. Bajingan, Bajingan ini, tidakkah dia tahu bahwa jika dia benar-benar melepaskan semua pertahanannya, dia mungkin menjadi idiot. Dia, apakah dia sangat peduli padaku? Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Tianer merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, seolah-olah Zou Wei Qing di depannya tidak tampak begitu tercelah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Tianer mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, sambil berteriak keras. Hati-hati. Cahaya emas tebal keluar dari tubuhnya, langsung menyelimuti tubuh Zou Wei Qing. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terbang menuju Zou Wei Qing. Dua lampu umu ditembakkan dari mata Tianer, menyerang Heavenly Beast berbentuk macan tutul berwarna merah darah yang menerkam dari puncak pohon. Zou Wei Qing benar-benar lengah, dan tubuhnya terlempar ke belakang atas perintah Tianer. Pada saat yang sama, binatang surgawi berbentuk macan tutul berwarna merah darah juga terkena cahaya ungu dari mata Tianer, dan dia berteriak kesakitan. Meski begitu, cakar depannya telah meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah tempat Zou Wei Qing berdiri. Di kedua bekas luka ini, seolah-olah lava baru saja mengalir melewatinya, mengeluarkan aura panas yang kental. Asterisk Peng Asterisk Baik Zou Wei Qing dan Tianer jatuh ke tanah pada saat yang sama, Tianer mendarat tepat di atasnya. Mata tertutup Zou Wei Qing terbuka, tepat pada waktunya untuk melihat mata ungu Tian tepat di depannya. Kucing gendut, ah, yah, Tian, saya. Sebelum Zou Wei Qing bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah Tian sudah memerah. Dadanya yang besar menekan tubuh Zou Wei Qing, dan itu bukannya tanpa perasaan. Dalam sekejap, dia sudah menerkam ke belakang. Di udara, cahaya emas meledak, dan pilar cahaya emas turun dari langit, mendarat tepat di Heavenly Beast berbentuk macan tutul merah yang baru saja pulih dari keadaan tertegun. Seketika, tangisan kesakitan terdengar dari mulut binatang surgawi berbentuk macan tutul merah, seluruh tubuhnya memancarkan kabut emas tebal. Detik berikutnya, Tianer berada tepat di depannya. Disambar oleh cahaya emas, atribut binatang surgawi berbentuk macan tutul merah tampaknya sangat berkurang. Telapak tangan kanan Tianer mengenai pinggangnya, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Asteris puf asteris suara lembut, diikuti semburan cahaya emas lainnya. Seluruh tubuh binatang surgawi berbentuk macan tutul berwarna merah darah kejang, dan dikirim terbang mundur. Semburan cahaya emas lainnya meledak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kali ini, ia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dibersihkan oleh cahaya emas, meninggalkan inti nukleus berwarna merah darah yang jatuh ke tanah. Mata Zhou Weiqing membelalak melihat pemandangan di depannya. Meskipun dia tahu bahwa Tianer sangat kuat, dia tidak menyangka dia begitu kuat. Binatang surgawi berbentuk macan tutul berwarna merah darah itu setidaknya adalah binatang surgawi tahap zong, tetapi di tangan Tianer, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dibunuh, bahkan tanpa meninggalkan mayat. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan itu? Apakah kamu tidak akan bangun? Tianer berkata dengan putus asa kepada Zhou Weiqing. Namun, cahaya di mata ungunya sangat lembut. Zhou Weiqing mulai sejenak, sebelum melompat dari tanah. Melihat Tianer, yang berdiri tidak jauh darinya, dengan punggung menghadapnya dan tidak memandangnya, dia merasakan kehilangan emosinya. Tanpa ragu, di dalam hatinya, yang paling dia cintai adalah sangguan bing-er. Namun, tidak peduli kucing gemuk atau Tianer, mereka semua memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Jika Mu'en ada di sini, dia pasti akan memberitahu Zhou Weiqing bahwa ini disebut cinta universal, dan juga kebiasaan buruk semua pria. Karena perbedaan struktur biologis mereka, hasrat seks pria sepuluh kali lebih besar daripada wanita. Dengan demikian, selama mereka melihat seorang wanita cantik dari lawan jenis, itu akan membangkitkan minat seorang pria. Ini bukanlah perubahan hati, tetapi sifat manusia. Sama seperti bagaimana semua pria ingin memiliki banyak istri dan selir, ketika seorang pria melihat banyak wanita cantik, dia secara alami akan memiliki pemikiran seperti itu, dan itu tidak dapat dihindari. Wanita, di sisi lain, lebih cenderung setia pada pria lajang. Itu karena hasrat wanita untuk seks jauh lebih rendah daripada pria, dan mereka lebih mementingkan perasaan. Kecuali beberapa pengecualian, ketika seorang wanita benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria, kebanyakan dari mereka akan setia kepada seorang pria lajang. Karena itu, banyak wanita tidak dapat memahami mengapa pria memiliki cinta universal seperti itu, dan mereka menyebut fenomena biologis ini, bejat. Tanpa pertanyaan, jika seseorang menilai Zhou Weiqing berdasarkan ini, dia pasti bejat, dan di depan wanita cantik, kekebalannya akan turun tanpa batas. Kekuatan terbesar sangguan Bing Er adalah dia memahami ini dengan sangat baik. Karena itu, dia telah memberitahu Zhou Weiqing sejak lama bahwa meskipun dia peduli tentang hal-hal seperti itu, dia tidak sepenuhnya menentangnya, hanya saja dia ingin menempati posisi paling penting di hatinya. Ini adalah pilihan paling cerdas dari seorang wanita, karena dengan cara ini, suaminya tidak akan merasakan tekanan apapun saat mereka bersama, dan akan bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, dalam hati Zhou Weiqing, tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi sangguan Bing Er, dan itu sangat berkaitan dengan toleransinya. Kenapa kamu menatapku? Bukankah seharusnya kamu lebih berhati-hati? Siapa yang ingin menghapus ingatanmu? Dibandingkan dengan kebingungan Zhou Weiqing, Tianer bahkan lebih bingung. Dia tidak memandang Zhou Weiqing, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tianer selalu melihat perasaan antara Zhou Weiqing dan sangguan Bing Er, dan dia tidak pernah bisa mengetahui perasaan seperti apa yang dia miliki untuk Zhou Weiqing. Pada awalnya, itu murni untuk memanfaatkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, bisakah dia tetap mempertahankan perasaan seperti itu? Jawabannya tidak diragukan lagi tidak. Hari ini, ketika Zhou Weiqing mengungkapkan identitasnya, Tianer tidak hanya terkejut, tetapi juga panik dan tidak berdaya. Dalam pikiran bawah sadarnya, dia bahkan lebih takut terpisah darinya daripada Zhou Weiqing, dan kata-kata Zhou Weiqing sangat menyentuh hatinya. Setidaknya sekarang, dia bisa yakin bahwa Zhou Weiqing memiliki perasaan padanya. Perasaan macam apa, dia tidak ingin memikirkannya, tetapi selama dia yakin perasaan seperti itu ada, dia merasa jauh lebih aman di hatinya. Bab 307 Zhou Weiqing berjalan perlahan ke punggung Tian, berkata ragu-ragu, Tianer, kamu tidak akan meninggalkanku. Bagaimana kalau kamu menjadi fachet, seperti sebelumnya, dan tetap di sisiku? Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda, oke? Tianer berbalik, menatapnya dengan tatapan mencela. Hef, kamu masih memanggilku fachet. Apakah Anda ingin saya kembali menjadi fachet untuk Anda buli? Hehehe, Zhou Weiqing terkikik bodoh. Setidaknya saat kamu kembali menjadi kucing gemuk, aku bisa memelukmu sampai tertidur. Jika Anda tidur dengan saya seperti itu, saya pasti akan membuat kesalahan. Kamu, Tianer tersipu dalam-dalam, memutar matanya ke arahnya dengan marah. Jangan perlakukan aku seperti Bing Ermu, menggodaku. Aku tidak memiliki temperamen yang baik seperti dia. Dengan kekuatanmu saat ini, akan mudah bagi nona ini untuk menjagamu. Zhou Weiqing dengan santai melingkarkan lengannya di bahu Tian, berkata, apakah emosimu baik atau tidak? Aku tidak tahu, tapi daya tahanmu pasti jauh lebih tinggi daripada Bing Er. Kalau tidak, meskipun saya telah merusak pantat kecil Fat Chat berkali-kali, saya belum pernah melihat Anda kehilangan kesabaran. Tentu saja, dia tahu batasannya sendiri, dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sudah menggunakan skill bling dan mengelak ke samping, nyaris menghindari tendangan terbang Tian. Beauty Tianer, aku salah. Ayo pergi, biarkan saudara tampan ini melindungimu. Zhou Weiqing menjulurkan kepalanya dari balik pohon besar, tersenyum meminta maaf sambil berkata. Segala sesuatu yang telah dilakukan Tianer sebelumnya telah membuat hatinya kembali ke perutnya. Tanpa pertanyaan, Tianer memang memiliki perasaan padanya, jika tidak, dia tidak akan mengalami begitu banyak perubahan emosional. Ekspresi sedingin es di wajahnya adalah suatu tindakan, sama sekali berbeda dari dinginnya sangguan Sue yang menusuk tulang. Tianer menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, sebelum berjalan ke pohon besar dan duduk. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Zhou Weiqing. Kemari. Zhou Weiqing menatapnya dengan waspada. Tidak, kamu mencoba merayuku. Tianer berkata dengan putus asa, bujuk kepalamu, bukankah kamu mengatakan ada penghalang di antara kita? Saya akan memberi tahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Zhou Weiqing menatapnya dengan heran. Apakah kamu benar-benar akan memberitahuku? N. Tianer mengangguk. Zhou Weiqing sangat terkejut saat dia duduk di sampingnya. Kali ini, dia tidak mencoba memanfaatkannya, malah menjaga jarak tertentu saat dia duduk, menatap Tianer, menunggunya melanjutkan. Tianer menghela nafas, berkata, bertemu denganmu, mungkin itu adalah takdir. Itu juga bisa menjadi malapetaka dalam hidup saya. Zhou Weiqing memotongnya dan berkata, bencana apa? Itu harus menjadi pertemuan romantis. Anda harus merasa terhormat bertemu pria tampan seperti saya. Tianer berkata dengan marah, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan berhenti bicara. Zhou Weiqing segera menutup mulutnya, bahkan menutupinya dengan tangannya, tatapan ketakutan di matanya. Penampilan lucu itu hampir membuat Tianer tertawa terbahak-bahak. Saya dari Gunung Salju Surgawi. Anda benar, saya adalah keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi. Ayah saya adalah penguasa Gunung-Gunung Salju Surgawi saat ini, dipuji sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Dia juga satu-satunya pembangkit tenaga panggung Dewa Surgawi yang dikenal di dunia. Panggung Dewa Surgawi, tiga kata ini menyebabkan jantung Zhou Weiqing berdenyut kencang. Makna dibalik ketiga kata itu terlalu kuat. Panggung Dewa Surgawi, itu adalah batas dari Master Manik Surgawi, dengan 12 permata. Tingkat kultivasi energi Surgawi mendekati puncak. Pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, gelar yang sangat mendominasi. Posisi saya di Gunung Salju Surgawi seperti penyihir kecil ke sekte setan Surgawi, setan kecil sen keneraka merah darah, sangguan suer ke istana hamparan surga. Saya penguasa Gunung berikutnya. Garis keturunan Gunung Salju Surgawi kita bukanlah manusia, tetapi binatang Surgawi terkuat di dunia. Hanya binatang Surgawi yang telah menembus panggung Raja Surgawi, dan memiliki pembuluh darah spiritual, yang dapat berubah menjadi manusia. Gunung Salju Surgawi kita sebenarnya terdiri dari binatang Surgawi yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Ini juga alasan mengapa Great Saint Lance lainnya selalu menjadi musuh kita. Zhou Weiking berkata dengan heran, jadi maksudmu perwakilan Kekaisaran Wanshu semuanya adalah hewan Surgawi yang telah berubah menjadi manusia. Tianer menggelengkan kepalanya, berkata, tentu saja tidak. Apakah menurutmu begitu mudah bagi hewan Surgawi untuk berubah menjadi manusia? Mereka hanyalah murid luar dari Gunung Salju Surgawi kita. Mereka adalah manusia dari Kekaisaran Wanshu, dan telah menerima bimbingan dari Gunung Salju Surgawi kita dalam kultivasi mereka. Garis keturunan Gunung Salju Surgawi kita adalah binatang Surgawi terkuat yang dapat berubah menjadi manusia. Di antara garis keturunan Gunung Salju Surgawi kita, garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi kita adalah garis keturunan bangsawan. Setiap generasi penguasa gunung diwarisi oleh kami Harimau Roh Surgawi Ilahi. Namun, Harimau Roh Surgawi Ilahi kita jumlahnya terlalu sedikit. Dengan demikian, sulit untuk menghindari perkawinan dengan ras lain, dan hanya jika anak-anak kita adalah Harimau Roh Surgawi Ilahi kita dapat melanjutkan garis keturunan kita. Adapun generasi Harimau Roh Surgawi saat ini, termasuk saya dan ayah saya, hanya ada tujuh dari kita. Karena itu, sebelum saya memasuki tahap transformasi dan hendak berubah menjadi manusia. Ayah telah mengatur pernikahan untukku. Garis keturunan terkuat dari Gunung Salju Surgawi kita tidak diragukan lagi adalah garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi kita, dan yang kedua setelah kita adalah garis keturunan Saint Spirit Blazing Lion. Posisi mereka di Gunung Salju Surgawi adalah yang kedua setelah kita. Suami yang ayah pilih untukku adalah Saint Spirit Blazing Lion, satu-satunya putra Raja Singa saat ini, dan juga pembangkit tenaga listrik terkuat dari generasi muda Gunung Salju Surgawi kita. Tingkat kultivasinya bahkan di atas saya. Di usia muda 30 tahun, dia telah menembus tahap 8 permata. Dia berada di level yang sama dengan Sangguan Sue R. Ketika Zhou Weiking mendengar itu, dia tiba-tiba menyelat tunggu, Anda mengatakan bahwa Pangeran Singa berkobar roh suci berada di tahap 8 permata, tetapi Sangguan Sue R hanya di tahap 7 permata. Bagaimana mereka bisa berada di tahap tingkat yang sama? Tianer menyeringai dingin dan berkata, Jika kamu ingin menikahi Bing Ermu, kamu harus mengalahkan Sangguan Sue R. Sangguan Sue R itu adalah penerus master istana hamparan surga, dan dia memiliki peralatan konsolidasi nomor 1 di seluruh benua, Set Infinitum tanpa batas. Jika ada guru manik surgawi biasa yang bertemu dengannya, apalagi yang berpermata 8, bahkan yang berpermata 9 mungkin tidak cocok untuknya. Dengan tingkat kultivasi 7 permata, ditambah dengan Set Infinitum tanpa batas, dia bahkan mungkin bisa menantang pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi biasa. Jika Anda ingin menantangnya, Anda masih jauh dari itu. Agar Gunung Salju Surgawi kita dapat melawannya dengan tingkat kultivasi 8 permata kita, itu sudah tidak mudah. Sama seperti bagaimana ayahku adalah satu-satunya pembangkit tenaga dewa surgawi tiar di dunia, tetapi menghadapi guru istana hamparan surga saat ini, Kaisar Surgawi Sangguan Tianyang, dia hanya bisa menang dan menang, tetapi tidak dapat membunuhnya. Set Infinitum tanpa batas itu benar-benar peralatan konsolidasi nomor 1 di dunia. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Gunung Salju Surgawi kita lebih lemah dari istana hamparan surga dalam hal kekuatan keseluruhan? Zou Wei Qing menganggup dan berkata, lanjutkan. Ayahmu mengatur pernikahan ini untukmu, dan apa yang terjadi setelah itu? Ekspresi Tianer sangat jelek. Aku tidak menyukainya. Orang itu hanyalah seorang fanatik seni bela diri yang terobsesi dengan kultivasi. Bersamanya, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Nasib saya ada di tangan saya sendiri. Karena itu, saya setuju di permukaan, sebelum diam-diam melarikan diri. Hmm, kabur dari rumah. Zou Wei Qing menatapnya dengan senyum tipis. Tianer mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika saya kabur dari rumah? Ayahku yang memaksaku. Dia ingin saya menikah dengan orang itu segera setelah saya menyelesaikan transformasi saya, tetapi saya tidak mau melakukan itu. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa setelah saya melarikan diri dari kekaisaran Wanshu dan memasuki kekaisaran Feili, saya akan bertemu dengan bajingan seperti Anda. Zou Wei Qing berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, Oi, wanita cantik, kamu harus meluruskan ini. Kamu adalah orang yang berinisiatif untuk datang kepadaku, aku tidak memaksamu. Bagaimana saya buruk, aku tidak melakukan apapun padamu. Tianer berkata dengan marah, Kamu, kamu bahkan mencubitku di sana, apalagi yang ingin kamu lakukan. Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, orang yang berinisiatif datang kepadaku, apakah kamu benar? Tianer tersipu dan berkata, Itu karena atribut permata elementalmu menarikku, bukan kamu. Itu adalah negara perubahan iblis pertamamu. Saat itu, aura yang kau keluarkan begitu kuat hingga aku bisa merasakannya meski jaraknya hanya beberapa li. Suku Harimau roh surgawi ilahi kita secara alami memiliki atribut ilahi dan roh dari atribut Sein. Indra kita juga sangat tajam. Pada saat itu, saya menemukan bahwa Anda sebenarnya memiliki dua atribut Sein lainnya, iblis dan waktu. Kebanyakan master manik surgawi biasa berpikir bahwa hanya ada tiga atribut suci, ilahi, roh dan waktu. Namun, sebenarnya, atribut iblis juga bisa masuk ke atribut Sein. Terutama skill Defor milikmu, itu sebanding dengan salah satu dari tiga atribut Sein lainnya, dan selalu dapat digunakan sebagai skill utama. Itu juga alasan mengapa penyihir kecil itu berusaha keras untuk menjilatmu. Jika Anda bergabung dengan sekte setan surgawi mereka, dengan waktu sepuluh atau dua puluh tahun lagi, Anda dapat mencapai potensi penuh Anda, dan mungkin sekte setan surgawi akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Zou Wei Qing memandang Tianer dengan main-main dan berkata, Oi, kami telah menyimpang. Lanjutkan, mengapa kamu menempel padaku? Siapa yang menguncimu? Tianer memelototinya dengan putus asa. Pada saat itu, saya merasakan bahwa Anda memiliki atribut Iblis dan Sein waktu, dan saya sangat terkejut. Pada saat yang sama, saya sangat gembira. Alasan kenapa aku memilih untuk tetap berada di sisimu adalah karena sebuah legenda. Legenda. Zou Wei Qing menatapnya dengan heran. Legenda apa? Sebuah cahaya melintas di mata Tianer, dan dia berkata, dalam legenda kuno, jika seseorang dapat mengumpulkan keempat atribut Sein dan mengolahnya pada saat yang sama, saling melengkapi, maka mungkin seseorang dapat menembus panggung Dewa Surgawi dan memasuki tahap yang lebih tinggi. Proses kultivasi guru Manik Surgawi kita disebut 12 Transformasi Manik Surgawi. Begitu kita menerobos tahap Dewa Surgawi, kita akan memasuki tahap legendaris. 13 Transformasi Manik Surgawi, juga dikenal sebagai tahap perubahan Surgawi. Perubahan Surgawi, pengubah Surgawi. Mendengar kata-katanya, Zou Wei Qing sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tahap seperti itu di luar 12 Transformasi Manik Surgawi. Lagi pula, di dunia ini, satu-satunya pembangkit tenaga Heavenly God Stage adalah Ayah Tianer, penguasa gunung salju Surgawi. Bab 308 Tianer melanjutkan, itu juga alasan mengapa saya memutuskan untuk tinggal, untuk tetap di sisi Anda, untuk melihat apakah akan ada perubahan ketika kami bersama Anda, dengan keempat atribut sein. Lalu apa jawabanmu? Apakah ada perubahan? Zou Wei Qing bertanya. Tianer menganggup dan berkata, ya, tentu saja ada. Kalau tidak, mengapa saya harus tinggal di sisi Anda selama tiga tahun, dan Saat dia berbicara sampai titik itu, dia berhenti sejenak sebelum mengubah topik, saat aku bersamamu. Terutama saat aku begitu dekat denganmu, dua atribut seinku akan diaktifkan oleh dua atribut seinmu, secara samar membentuk sebuah medan energi khusus. Karena Anda belum mencapai tahap Zou, Anda tidak dapat merasakan keberadaan medan energi ini. Namun, saya berbeda. Berkultivasi dengan tenang di medan energi ini, saya dapat menyerap energi paling murni dari langit dan bumi, dan saya bahkan tidak perlu makan, hanya mengandalkan energi paling murni untuk mengisi kembali diri saya. Selain itu, ini juga memungkinkan tubuh saya menjadi lebih aktif secara spiritual. Jika bukan karena keberadaan medan energi ini, apakah menurut Anda teknik dewa abadi Anda akan memungkinkan Anda untuk menembus ke tahap tiga permata hanya dalam tiga tahun, dan memasuki tahap empat permata dengan begitu cepat? Meskipun teknik dewa abadi Anda ajaib, itu seharusnya tidak memungkinkan Anda untuk berkultivasi begitu cepat. Zou Weiking berkata dengan tidak setuju, tidak secepat itu kan? Anda, sangguan suer dan penyihir kecil tidak jauh lebih tua dari saya, tetapi Anda sudah berada di tahap enam permata atau tujuh permata. Saya hanya berada di tahap tiga permata. Tianer mengerutkan bibirnya dan berkata, Benar, tingkat kultivasi kita memang tinggi. Namun, tahukah Anda bagaimana murid langsung dari Great Saint Lens berkultivasi? Sejak kita berumur satu bulan, kita mulai merendam tubuh kita dalam cairan obat yang terbuat dari bahan surgawi, membangun fondasi kita. Kami mulai mengolah energi surgawi pada usia tiga tahun. Sebelum kita berusia lima tahun, kita telah menyelesaikan kebangkitan bed surgawi. Setelah itu, kami akan memilih tempat dengan energi surgawi paling tebal di Great Saint Lens untuk dikembangkan. Bagi kami, tidak ada yang namanya masa kanak-kanak, dan setiap hari hanyalah kultivasi dan kultivasi. Lebih dari sepuluh tahun seperti satu hari. Selain bakat kami, kami tidak perlu khawatir tentang peralatan konsolidasi atau keterampilan penyimpanan, dan begitulah cara kami mencapai level kami saat ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan untuk lima Great Saint Lens, untuk membesarkan murid seperti kita, akan membutuhkan sumber daya dan sumber daya yang sangat besar. Hanya ada beberapa dari mereka di setiap generasi. Sekarang setelah Anda membunuh Han Bing, neraka merah darah tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Itu sebabnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata, tidak ada masa kecil, mata Tianer berkilat dengan sedikit kesedihan. Seiring bertambahnya waktu yang kuhabiskan bersamamu, aku mulai memasuki tahap transformasi. Ini juga alasan mengapa aku selalu mengantuk. Awalnya, ketika makhluk roh seperti kita berubah, itu adalah tahap yang sangat berbahaya. Biasanya, akan ada sesepuh di sisi mereka untuk melindungi mereka. Meski begitu, mereka harus melalui proses yang agak menyakitkan sebelum mereka berhasil berubah. Namun, karena empat medan kekuatan atribut suci agung di antara kami, transformasi saya benar-benar berlalu tanpa hambatan. Setelah itu, tingkat kultivasi saya meningkat pesat, dan terakhir kali saya naik level, saya menerobos ke tahap tujuh permata. Lagi pula, ketika saya masih muda, saya sangat suka bermain, dan ayah saya sangat menyayangi saya. Dengan demikian, kultivasi saya seharusnya tidak sesulit sangguan suer, tetapi saya masih bisa menembus ke tahap tujuh permata dalam waktu sesingkat itu. Itulah kekuatan dari empat atribut Sein. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari lima tahun, saya khawatir saya akan dapat menembus panggung Raja Surgawi, menjadi pembangkit tenaga panggung Raja Surgawi termuda di dunia. Bahkan ketika menembus kemacetan tahap Raja Surgawi, saya tidak akan mendapat masalah. Saat dia berbicara sampai saat itu, ekspresi kerinduan muncul di mata Tianer. Namun, dengan cepat digantikan oleh emosi yang rumit. Ayah pernah mengatakan kepada saya bahwa untuk mendapatkan sesuatu, selalu ada harga yang harus dibayar. Di masa lalu, saya tidak mengerti. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu, aku benar-benar mengerti banyak hal. Apakah kamu tahu, jika saya ingin memaksimalkan manfaat dari kultivasi saya sendiri, saya seharusnya membunuh Anda? Tianer berkata dengan lemah. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, hawa dingin mengalir di punggungnya. Ketika aku menyelesaikan tahap transformasi, jika aku membunuhmu saat itu dan mengeringkan jiwa dan garis keturunanmu, mungkin kekuatanku sudah melampaui sangguan Sueer. Namun, saya tidak bisa melakukannya. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa alasan mengapa aku tidak membunuhmu, adalah karena aku membutuhkan medan energi Sein Atribute untuk membantu kultifasiku. Ketika saya menerobos ke panggung Raja Surgawi, belum terlambat untuk membunuh Anda. Namun, saya tahu bahwa saya hanya membohongi diri saya sendiri. Aku tidak bisa lagi membunuhmu. Saat dia berbicara sampai saat itu, mata Tianer merah. Ketika dia mengatakan semua ini kepada Zhou Weiking, itu juga pertama kalinya dia menghadapi hatinya sendiri. Melihat bajingan di depannya ini, hatinya dipenuhi dengan perjuangan. Zhou Weiking, keadaan perubahan iblismu benar-benar berbeda dari yang lain, bukan hanya master permata iblis generasi pertama. Di garis keturunanmu, ada aura binatang spiritual yang kuat. Aura binatang spiritual seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam hidup saya. Saya dapat memastikan bahwa binatang spiritual seperti itu juga seekor harimau, dan levelnya tidak lebih rendah dari harimau roh surgawi ilahi kita. Juga karena aura garis keturunanmu aku. Kata-kata terakhir Tianer adalah, aku telah jatuh cinta padamu. Dia jelas tidak mencari alasan. Harimau roh surgawi ilahi adalah binatang penjaga kekaisaran Wanshu, garis keturunan penguasa gunung salju surgawi, dan mereka sangat bangga dan sombong. Di mata mereka, garis keturunan mereka adalah yang paling mulia di dunia. Bahkan terhadap Saint Spirit Blazing Lion, yang hampir setingkat dengan mereka, Tianer dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun dia telah mengatakan bahwa garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan di tubuhnya tidak lebih lemah dari garis keturunan harimau roh surgawi ilahi mereka, sebenarnya itu hanya setara dengan manusia dewasa, dan garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan sebenarnya di atas roh surgawi ilahi mereka. Harimau. Dengan demikian, dengan karakternya, dia telah berada di sisi Zhou Wei King begitu lama, perlahan-lahan terinfeksi oleh emosinya, jatuh cinta padanya. Jika itu orang lain, ingin menginfeksi Tianer akan menjadi mimpi yang bodoh. Daripada mengatakan itu menginfeksi dia, lebih akurat mengatakan itu adalah aura garis keturunan Zhou Wei King yang telah menaklukkannya. Di dunia binatang surgawi, kata, menaklukkan, lebih tepat. Untuk memenangkan hati kekasihnya, di dunia hewan surgawi, hal terpenting adalah kekuatan. Ketika Zhou Wei King telah menyelesaikan evolusi keduanya, aura garis keturunannya saja sudah cukup untuk membuat Tianer merasa tak tertahankan. Terutama hari itu ketika Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er bersama dengan sangat gila, itu membuat Tianer dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan itu dengan lantang. Menuju cara kerja garis keturunan, Zhou Wei King secara alami tidak tahu banyak. Ketika dia mendengar Tianer menyebutkan garis keturunan, dia pikir dia hanya mencari alasan. Dia hanya menyeringai, tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Anda tertawakan? Bajingan, Tianer menendang Zhou Xiaopang. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, aku senang aku memiliki persona seperti itu. Bahkan wanita cantik seperti Tianer menyukaiku. Tianer memberikan ham dan berkata, Jika kamu menyukaiku, lalu kenapa? Kami hewan surgawi selalu sangat lugas. Aku hanya menyukaimu, aku telah jatuh cinta padamu. Saya sudah menetapkan pikiran saya pada Anda sebagai seorang pria. Dengan demikian, di masa depan, Anda harus melindungi saya, dan bekerja keras untuk mendapatkan saya. Ah, Zhou Wei King menatapnya, mulutnya ternganga. Di masa lalu, bahkan penyihir kecil dan Ming Hua, yang lebih terbuka dan berpikiran terbuka, tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Namun, Tianer memiliki ekspresi alami di wajahnya, mengatakan bahwa dia menyukainya tanpa ragu. Itu terlalu tiba-tiba baginya. Binatang surgawi selalu berani dalam cinta dan benci mereka. Meskipun Tianer sedikit pemalu di hatinya, karena identitasnya telah diungkapkan oleh Zhou Wei King, dia tahu apa yang dia pikirkan, dan memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Jika Anda menyukai seseorang, Anda harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Itu adalah kredo dunia binatang surgawi. Mereka tidak akan pernah menyerah pada seseorang yang mereka sukai hanya karena rasa malu. Zhou Wei King awalnya memiliki seringai jahat di wajahnya, tetapi setelah mendengar pengakuan langsung Tianer, dia tiba-tiba merasa canggung. Tentang itu, Tianer, seperti yang kamu tahu, aku sudah punya Bing Er. Tianer mendengus dan berkata, Bing Er tidak keberatan kamu memiliki wanita lain. Di gunung salju surgawi kami, semakin kuat binatang spiritual, semakin banyak mitra yang dimilikinya, tidak peduli pria atau wanita. Semakin banyak mitra yang dimilikinya, semakin kuat. Ayah saya sudah memiliki beberapa lusin selir. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berani memiliki pasangan pria lain. Siapapun yang berani menyentuhnya adalah tantangan bagi martabat ayahku. Jika suatu hari saya menyadari bahwa Anda tidak lagi dapat melindungi saya, atau tidak ada lagi yang saya sukai dari Anda, saya akan meninggalkan Anda. Sebenarnya, itu bukan hanya di dunia binatang surgawi kita, tetapi juga di dunia manusia Anda. Kekuasaan adalah segalanya. Sudut pandang Tian bisa dikatakan sangat berbeda dengan manusia. Mendengar itu, hati Zhou Wei King berkedut, dan dia tidak bisa tidak bertanya, artinya, selain aku, kamu ingin mencari pria lain. Tianer memandangi wajahnya yang suram, dan dia merasakan kepuasan di hatinya. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya mengikuti Anda dengan sepenuh hati, seperti ayah saya, tentu saja saya tidak akan menemukan orang lain. Jika Anda dapat menaklukkan ketiga sangguan sisters, saya akan bangga dengan Anda. Oh, saya harus memperingatkan Anda, begitu ayah saya mengetahui keberadaan saya, saya khawatir tunangan saya akan datang mengetuk pintu Anda. Untuk menikahi saya sebagai istri Anda, Anda harus lulus setidaknya dua ujian. Yang pertama dengan tunanganku, kamu harus mengalahkannya sebelum dia bisa menerimamu dengan sepenuh hati. Yang kedua dengan ayah saya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Zou Wei Qing bertanya ragu-ragu, bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan tunanganmu, atau tidak bisa mendapatkan persetujuan ayahmu. Tianer mengangkat tangannya, membelai wajah Zou Wei Qing dengan lembut. Kalau begitu, aku khawatir hanya akan ada satu akhir. Kematian, Zou Wei Qing secara alami tahu apa akhirnya, dan dia merasakan kesuraman di hatinya. Meskipun Heaven's Expansive Palace sedikit sombong, tapi bagaimanapun juga, sikap mereka terhadapnya masih dianggap lembut. Yang mereka inginkan hanyalah dia mengalahkan sangguan Sue'er, dan tidak ada batasan waktu. Namun, pihak Tianer jauh lebih kejam. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan tamat. Zou Wei Qing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Saya benar-benar tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, mengapa saya harus mengungkapkan identitasnya tanpa alasan, bukankah itu hanya membuat lebih banyak masalah untuk diri saya sendiri. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia sudah mengangkat tangannya untuk menarik Tian kepelukannya, menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Tianer yang baru saja mengaku terang-terangan langsung panik. Tubuhnya menjadi lunak, dan dia melepaskan diri dari pelukan Zou Wei Qing. Apa yang kamu lakukan? Zou Wei Qing berkata dengan putus asa, jika tunanganmu datang untuk membunuhku, dan aku bahkan belum menyentuhmu, bukankah itu suatu kerugian? Kemarilah, biarkan suamimu mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Tianer terkikik dan berkata, kamu mau. Jika Anda ingin menyentuh saya, tentu saja. Namun, Anda harus mengikuti aturan gunung salju surgawi kami. Anda telah melewati tahap yang paling sulit, karena saya menyukai Anda. Jika Anda ingin saya intim dengan Anda, itu sederhana. Selama kamu bisa mengalahkanku, itu artinya kamu memiliki kekuatan untuk menaklukkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Untuk saat ini, Anda tidak dapat melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia menggoyangkan jarinya dengan provokatif pada Zou Wei Qing. Zou Wei Qing langsung marah. Baiklah, tunggu saja. Tidak akan lama sebelum saya memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Aku akan memukulmu sampai bokong kecilmu mekar. Tianer tersenyum tipis dan berkata, aku menunggu hari itu, menunggumu menaklukkanku. Namun, untuk saat ini, mari kita bicarakan itu setelah Anda memenangkan turnamen Heavenly Bet ini. Keduanya sudah berada di sini selama hampir satu jam, dan selain macan tutul yang muncul tadi, tidak ada gerakan lain. Zou Wei Qing memelototi Tianer dengan ganas sebelum berkata, jadi, Anda bersedia membantu saya. Tianer berkata, kamu laki-laki saya, tentu saja saya akan membantu Anda. Alam luster spatial ini sangat aneh. Berbicara secara logis, sebagian besar binatang surgawi tidak akan berani menyerang kita ketika mereka merasakan garis keturunan kita yang kuat. Hanya binatang surgawi di panggung raja surgawi atau lebih tinggi yang memiliki nyali untuk melakukannya. Namun, macan tutul kecil itu sebenarnya berani menyerang kita, itu pasti karena sifat unik dari alam tata ruang ini. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, kita juga harus bergerak. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang lain. Kita harus berhati-hati, dan menemukan mereka terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari di luster spatial realm. Mengangkat tangannya, dia meninggalkan bekas di pohon di sampingnya. Meskipun batang pohon itu sangat keras, dengan kekuatan Zou Wei Qing, tidak sulit baginya untuk merobek sepotong kulit kayu. Asteris Swash Asteris Tianer melompat, berubah kembali menjadi kucing kecil gemuk dan mendarat di bahu Zou Wei Qing. Mata umuhnya dipenuhi dengan peringatan saat dia berkata, jangan sentuh aku sesukamu, kalau tidak aku akan memukulmu sampai kamu harus mencari gigimu di tanah. Zou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyentuhmu. Setelah saudara ini menaklukkanmu, aku pasti akan memukulmu setiap hari, haf-haf. Bro ini di sini adalah seorang pria dengan ambisi. Meskipun dia telah menemukan identitas Tianer yang sebenarnya dan alasan mengapa dia datang untuk menemukannya, itu telah menyebabkan banyak masalah bagi Zou Wei Qing di masa depan. Setidaknya, penghalang antara dia dan Tianer telah menghilang, dan pada saat yang sama, dia memahami perasaan Tianer terhadapnya. Adapun masalah dari gunung Salju Surgawi, berapa banyak masalah yang dia alami sekarang. Tekanan adalah motivasi, dan Zou Wei Qing sangat yakin akan hal itu. Memperluas indranya sebanyak mungkin, merasakan segala sesuatu di hutan, Zou Wei Qing maju dengan hati-hati. Setiap kali dia berjalan dalam jarak tertentu, dia akan meninggalkan bekas di pohon di sampingnya. Ingatannya sangat bagus, dan dengan bantuan cahaya matahari, dia memiliki peta kasar di benaknya, peta yang terus-menerus disempurnakan. Setelah berjalan selama hampir satu jam, Zou Wei Qing tidak menemui masalah apapun, tapi dia tidak santai. Untuk final turnamen Manik Surgawi diadakan di tempat seperti itu, pasti akan dipenuhi dengan bahaya. Kucing gendut, ayo naik ke atas pohon untuk melihatnya. Dengan begitu, kita bisa melihat lebih jauh, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Zou Wei Qing berkata kepada Tianer. Kucing gemuk mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita naik dan melihatnya. Namun, Anda harus berhati-hati, saya merasa alam spasial kilau ini sangat berbahaya. Zou Wei Qing memilih pohon yang sangat tebal, tangannya membentuk cakar saat kaki kanannya terdorong dari tanah dan dia terbang. Menggunakan dahan sebagai pengungkit, dia melompat ke atas pohon. Mengintip dari atas pohon, dia menemukan bahwa pemandangan di sini memang jauh lebih baik. Sejauh mata memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah kanopi pepohonan yang tak berujung, dan langit cerah tampak hampir transparan. Zou Wei Qing bergumam pada dirinya sendiri, hutan yang begitu luas, dengan 32 orang dilemparkan ke dalamnya, bahkan jika mereka tidak bertemu dalam sebulan, itu masih mungkin. Jika saya tidak salah menebak, final turnamen permata surgawi seharusnya menjadi kompetisi kemampuan bertahan hidup individu. Dengan kata lain, kekuatan keseluruhan. Tentu saja, keberuntungan juga sangat penting. Kalau tidak, jika kita bertemu Heavenly King Stage Heavenly Beast begitu kita masuk, apa gunanya? Saat dia berbicara, tiba-tiba, yang mengejutkan Zou Wei Qing, langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah. Segera setelah itu, cahaya merah menyala-menyala, hampir menutupi seluruh langit. Suhu di udara tiba-tiba naik, dan dia sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat mundur. Panas trik melintas melewati bagian atas pohon. Beberapa cabang yang menonjol langsung menjadi abu, dan salah satu daun di puncak pohon juga berubah menjadi kuning layu. Apa itu tadi? Zou Wei Qing bertanya pada kucing gemuk dengan heran. Kucing gemuk juga tertegun. Itu, sepertinya skill, keterampilan binatang surgawi. Zou Wei Qing menatapnya dengan rahang ternganga. Itu tidak mungkin kan? Lampu merah itu menutupi area seluas setidaknya 10 ribu meter persegi. Bagaimana binatang surgawi bisa melepaskan area efek yang begitu besar, dan keterampilan yang begitu menakutkan? Fadjet memandang Zou Wei Qing dan menarik nafas dalam-dalam, mata ungunya bersinar terang. Ya, ayahku bisa. Zou Wei Qing merasa seolah-olah dia telah menelan sebutir telur utuh, suaranya berubah ketika dia berkata, Sayangku, apakah kamu mencoba untuk memberitahuku bahwa di alam tata ruang kilau ini, ada binatang surgawi panggung dewa surgawi? Fadjet tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir itu masalahnya. Jangan tanya kenapa, saya juga tidak tahu. Zou Wei Qing dengan hati-hati mencoba suaranya dari atas pohon untuk melihatnya. Seketika, dia terkejut melihat makhluk besar terbang ke arah mereka dari jauh. Panjangnya seratus meter, seluruh tubuhnya tertutup sisik merah tua. Sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya, dan tampak mirip dengan kadal besar, dengan cakar besar. Itu, itu sebenarnya seekor naga. Bab 309. Apa reaksi seseorang ketika mereka melihat naga legendaris? Reaksi Zhou Weiking sederhana, saat dia mengutuk dengan keras, sialan. Dia tidak berani untuk tinggal sedetik pun, berebut turun pohon, tidak berani untuk tinggal di udara bahkan lebih lama lagi. Tepat pada saat itu, permata kilau di cincin tata ruangnya bergetar sedikit, dan suara rendah sangguan longlin terdengar darinya, tim pertempuran Veili, empat kecil, tinggalkan alam tata ruang kilau. Tim pertempuran Veili kehilangan anggota. Zhou Weiking mulai sejenak, sebelum akhirnya bereaksi. Lustre gem sebenarnya bisa digunakan sebagai alat komunikasi di luster Spatial Realm. Meskipun mungkin hanya bisa digunakan untuk komunikasi satu sisi, itu masih cukup ajaib. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dari empat tim pertempuran, yang pertama tersingkir adalah tim pertempuran Veili mereka. Selanjutnya, Zhou Weiking dapat dengan mudah menebak bagaimana Little Four telah dieliminasi. Little Four memiliki kemampuan untuk terbang, dan tanpa pertanyaan, dia telah terbang keluar dari hutan, berpikir bahwa dia aman di udara. Pada akhirnya, dia telah menarik perhatian naga besar itu, dan api menakutkan yang menutupi 10.000 meter kemungkinan besar ditargetkan pada Little Four. Adapun dirinya sendiri, dia hanya lolos dari terperangkap dalam baku tembak. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhou Weiking menoleh kefat cet di bahunya dan berkata, sepertinya kita tidak bisa mengungkapkan diri kita di udara. Naga besar itu mungkin adalah eksistensi terkuat di seluruh luster Spatial Realm. Semoga Little Four bisa menggunakan luster gem tepat waktu. Kucing gemuk berkata, ada apa? Anda sudah putus asa? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, hanya saja tempat ini sangat tidak terduga, sangat berbahaya. Aku benci perasaan tidak memegang kendali. Tepat pada saat itu, raungan naga panjang terdengar dari langit, dan seketika, seluruh luster Spatial Realm terdiam. Awalnya, masih ada beberapa suara serangga dan burung, tetapi semuanya menghilang dalam sekejap. Di hutan, itu adalah keheningan yang mematikan. Ini adalah keagungan naga, kekuatan naga. Zhou Weiking bahkan tidak berani memanjat untuk melihat naga itu. Dia tidak ingin menjadi yang kedua tersingkir. Meskipun kucing gemuk lebih kuat darinya, tetapi bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka bahkan tidak akan bisa menggoyahkan sayap naga itu. Bersamaan dengan raungan naga yang panjang itu, rasa penindasan yang sangat besar datang dari udara, dan itu berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Fatshet, apakah kamu punya ide? Kucing gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga pertama kalinya saya di sini, ide apa yang bisa saya miliki. Tidak akan mudah bagi tim pertempuran Veli Anda untuk mencapai hasil yang baik di final. Sebenarnya, itu semua akan tergantung padamu dan penyihir kecil. Zhou Weiking tertegun. Bahkan kaptennya pun tidak. Kucing gemuk menggelengkan kepala harimau kecilnya dan berkata, dia tidak bisa. Saat itu, saya mengingatkan Anda untuk bertaruh dengannya karena kemampuan bertahannya yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi master bed surgawi yang sangat kuat. Tapi di lingkungan ini, pertahanan murni tidak berguna. Artinya, kecuali dia bertemu denganmu atau penyihir kecil, itu akan menjadi hal yang baik. Namun, seperti yang Anda lihat, di hutan luster spatial realm ini, dengan area yang begitu luas, bukanlah hal yang mudah untuk ditemui. Karena itu, saya tidak berpikir situasinya akan terlalu baik. Begitu dia bertemu musuh yang kuat, serangannya yang lemah dan kecepatan lambatnya akan terungkap, dan akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Zhou Weiking berkata, hari-hari kita akan sulit, tetapi tiga tim pertempuran lainnya tidak akan lebih baik. Mereka juga akan berada dalam bahaya. Kucing gemuk terkikik dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, dan meremehkan lima tanah suci agung. Selain hal lain, mereka telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi semacam itu. Pengalaman itu saja sudah jauh melampaui tim pertempuran Vili Anda. Setidaknya, tiga tim pertempuran lainnya pasti mengetahui keberadaan naga tersebut, dan tidak akan terbang untuk menjadi sasaran. Ayo pergi, mari kita melihat-lihat. Jika itu berkah, itu bukan kutukan, dan jika itu kutukan, kita tidak akan bisa menghindarinya. Meskipun luster spatial realm ini berbahaya, namun juga penuh dengan peluang. Zhou Weiking mengangguk, memilih arah dan terus maju. Empat jam kemudian, Zhou Weiking berhenti di area yang relatif kosong, makan dan mengisi kembali energinya. Dalam empat jam terakhir, dia dan kucing gemuk telah bertemu tujuh atau delapan binatang surgawi. Binatang surgawi ini tidak terlalu kuat, beberapa hanya di panggung si. Sisanya sebagian besar berada di panggung Zun, dan Zhou Weiking sendiri sudah cukup untuk menangani mereka. Setelah makan sederhana, mereka beristirahat sejenak. Saat Zhou Weiking hendak melanjutkan penjelajahan, tiba-tiba, kucing gemuk di bahu Zhou Weiking berkata dengan lembut, seseorang akan datang, hati-hati. Saat dia mengatakan itu, dia terjun ke pelukan Zhou Weiking. Alasan mengapa dia memilih untuk bersembunyi daripada langsung membantu Zhou Weiking dalam pertempuran adalah karena dia memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Saat ini, Zhou Weiking masih cukup jauh untuk menjadi benar-benar kuat. Pertarungan tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik baginya untuk tumbuh lebih kuat. Hanya dalam pertempuran Master Bed surgawi dapat mengendalikan energi dan keterampilan surgawinya dengan lebih baik. Karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Fat Chat tidak akan dengan mudah membantunya. Dalam formasi spasial kilau ini, itu adalah tempat latihan untuk Zhou Weiking. Menerima peringatan Fat Chat, tubuh Zhou Weiking menyala, dan dia bersembunyi di balik pohon besar. Sambil menahan nafas, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, pada saat yang sama dengan diam-diam melepaskan sentuhan kegelapan, meningkatkan kesadarannya secara maksimal. Saat dia selesai bersembunyi, dua sosok diam-diam muncul. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Meskipun Zhou Weiking tidak menggunakan matanya untuk melihat, dengan sentuhan kegelapan, dia bisa merasakan segala sesuatu di luar. Kedua pendatang baru itu adalah pria dan wanita, dan hanya dari tindakan mereka, Zhou Weiking bisa mengetahui siapa mereka. Mereka berpegangan tangan saat mereka berjalan maju. Di antara empat tim pertempuran, hanya ada satu tim pertempuran yang bisa berada dalam situasi seperti itu. Itu adalah tim pertempuran Baopo dengan latar belakang Passion Valley. Zhou Weiking diam-diam terkejut. Anggota tim pertempuran Baopo benar-benar bertemu satu sama lain, dan dengan mereka berdua bergerak bersama, pasti akan jauh lebih aman. Sekarang keempat tim pertempuran telah memasuki alam spasial kilau pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah lawan. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia bergerak atau tidak? Dengan bantuan Tian Er, dalam situasi dua VV, Zhou Weiking yakin bahwa dia memiliki peluang. Namun, dia tidak tahu seberapa besar keinginan Tian untuk membantunya. Setelah beberapa saat pertimbangan, Zhou Weiking memutuskan menentang gagasan melawan mereka. Final akan berlangsung selama sebulan penuh, dan tidak akan bermanfaat baginya untuk membuang terlalu banyak energinya. Saat dia berpikir sampai titik ini, Zhou Weiking semakin fokus, menahan napas saat dia menunggu dengan tenang hingga dua anggota tim pertempuran Baopo lewat. Anggota tim pertempuran Baopo pria dan wanita berjalan sangat lambat, perlahan. Sama seperti Zhou Weiking, mereka juga sangat memperhatikan sekeliling mereka. Saat mereka akan melewati pohon besar tempat Zhou Weiking bersembunyi di belakang, tiba-tiba, suara gemerisik lembut mengejutkan mereka berdua, dan pandangan mereka beralih ke Zhou Weiking. Karena keduanya telah mendengar suara itu, tentu saja Zhou Weiking juga mendengarnya. Itu karena suara gemerisik berasal dari Fad Chat yang berputar di pelukannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah Fad Chat melakukannya dengan sengaja, karena dia tidak punya pilihan selain menghadapi bahaya di depannya. Segera setelah Overload Baopo terbentuk, Zhou Weiking mundur dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu menggunakan matanya untuk membidik, hanya mengandalkan inderanya, dia tahu persis di mana mereka berdua berada. Enam anak panah terbang secara berurutan dengan keterampilan tali busur memutar, membawa serta peluit yang menusuk telinga saat mereka terbang menuju pasangan pria dan wanita. Zhou Weiking awalnya adalah orang dengan keinginan kuat untuk mengontrol, dan dia pasti tidak akan menyerahkan nasibnya di tangan orang lain. Bahkan Tianer tidak terkecuali. Karena itu, begitu dia melancarkan serangan, dia sudah mundur dengan sekuat tenaga. Di hutan besar ini, tidak diragukan lagi itu adalah tempat terbaik baginya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Selama jarak antara kedua belah pihak dipertahankan setidaknya 100 yard, bahkan jika dia bertemu pembangkit tenaga terkuat di turnamen ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung habis-habisan dengan mereka. Enam ledakan terdengar hampir bersamaan. Dengan skill twisting bowstring dan efek ledakan dari overload bow, enam ledakan menciptakan gelombang suara besar yang menyebar selama beberapa li. Yang mengejutkan Zhou Weiking, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keenam anak panahnya meleset. Kemampuan yang paling diyakinkan oleh Zhou Weiking jelas bukan keadaan perubahan iblisnya, tetapi keterampilan memanahnya. Sebelumnya, setelah berlatih keras di batalion busur langit, dengan mengandalkan bakat dan kerja kerasnya yang luar biasa, keterampilan memanahnya bahkan telah melampaui gurunya sendiri, Mu'en. Bagaimanapun, dia adalah master manik surgawi. Apalagi jarak beberapa puluh yard, bahkan jika itu beberapa ratus yard, dia tidak akan ketinggalan. Dua sosok cahaya ilusi menyerang Zhou Weiking dari kedua sisi, kecepatan mereka luar biasa cepat. Sekarang, Zhou Weiking telah menggunakan kekuatan kaki kanannya, bersama dengan energi surgawi atribut anginnya, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, kedua sosok ini jelas lebih cepat darinya. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat ditutup. Dia tidak berbalik, tetapi panah api cepat di tangannya tidak berhenti. Panah demi panah terbang ke arah musuh, segala macam keterampilan memanah muncul satu demi satu. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan jika musuh berada pada tingkat kultivasi enam permata, selama mereka terkena panahnya, kecepatan mereka akan sedikit terpengaruh. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Begitu anak panahnya mendekati dua anggota tim pertempuran Baopo, seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan aneh, selalu menjauh dari sisi mereka, tidak dapat mencapai target mereka. Dengan demikian, kekuatan dari skill twisting bowstring dan overload bow tidak dapat dilepaskan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat mendekati jarak 20 yard, dan anggota laki-laki dari tim pertempuran Baopo tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Zhou Weiking. Bab 310 Seketika, Zhou Weiking merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya melambat, dan tubuhnya berhenti di udara. Pada saat itu, mereka berdua telah menyusulnya. Berkedip, tidak punya pilihan, Zhou Weiking tidak punya pilihan selain menggunakan skill penyelamat hidupnya. Dua seberkas cahaya melintas melewati posisi sebelumnya, nyaris menghindari serangan itu. Jangan serang dulu, Zhou Weiking berteriak keras, menghindari pohon besar. Kedua anggota tim pertempuran Baopo benar-benar mendengarkan sarannya, tidak melanjutkan serangan, kembali berpegangan tangan sekali lagi. Namun, perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Zhou Weiking di belakang pohon. Zhou Weiking menjulurkan kepalanya, senyum sederhana dan jujur di wajahnya saat dia berkata, Tolong jangan menyerang dulu, dengarkan aku dulu. Dua anggota tim pertempuran Baopo yang mengejarnya bukanlah dua anggota terkuat dari tim pertempuran Baopo. Pria itu tampan, wanitanya cantik, dan mereka tampak seperti pasangan yang dibuat di surga. Keduanya memandang Zhou Weiking dengan main-main. Mereka tidak cemas sama sekali, mereka secara alami telah melihat tim pertempuran Feili bertarung sebelumnya, dan kemenangan Zhou Weiking atas setan kecil Sen telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa Zhou Weiking saja sudah cukup untuk menarik perhatian mereka. Apalagi fakta bahwa ada dua dari mereka, hanya fakta bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang kemampuan Zhou Weiking berarti mereka tidak khawatir Zhou Weiking akan dapat lepas dari kendali mereka. Selanjutnya, tim pertempuran Dandun didukung oleh Blood Red Hell, dan mereka selalu menjadi tim yang lebih lemah di final, selalu menempati posisi keempat. Melihat mereka tidak menyerang, Zhou Weiking melangkah maju, tersenyum patuh sambil berkata, namaku Zhou Weiking, bolehkah aku tahu namamu? Pria itu berkata, nama saya Aole, dan ini istri saya Liu Yinan. Bro Zhou, Anda telah mengalahkan Sen Little Demon di babak penyisihan dan meraih ketenaran, dan kami sangat mengagumi Anda. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya, jelas sangat mementingkan penampilannya. Zhou Weiking dengan cepat berkata, kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Itu hanya keberuntungan. Aole tersenyum tipis dan berkata, negara perubahan iblis broter Zhou sangat kuat, dan saya sangat jelas tentang kekuatan Sen Little Demon. Saya telah bertukar pukulan dengannya sebelumnya, dan saya tahu bahwa saya setara dengannya. Jika saya bertemu dengan Saudara Zhou, saya juga akan kesulitan menghadapi kekuatan Saudara Zhou saat pertama kali bertemu dengannya. Saudara Zhou menghentikan kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Alam lustres patial ini tidak damai, dan kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Zhou Weiking mengutuk dalam hatinya, Apa maksudmu aku menghentikanmu? Kau lah yang mengejarku? Oke. Dari cara pria muda bernama Aole ini berbicara, dia tahu bahwa pria ini sulit dihadapi. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, matanya sangat fokus. Dapat dilihat bahwa dia sangat bertekad. Orang seperti ini sangat sulit untuk dihadapi. Kaka Aole, seperti ini. Ini adalah pertama kalinya tim pertempuran Veli kami memasuki final turnamen Manik Surgawi, dan dapat dikatakan bahwa kami tidak memiliki pengalaman sama sekali. Selain itu, kami tidak terbiasa dengan lustres patial Rilem, dan tim pertempuran Veli kami pasti tidak memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Tapi sejujurnya, jika dia berada di bawah, itu akan terlalu menyedihkan. Karena itu, saya harap kami dapat bekerja sama dengan tim pertempuran Bawopo Anda. Bekerja sama. Aole memandang Zhou Weiking dengan penuh minat, berkata, kerjasama seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Zhou Weiking berkata, dari keempat tim pertempuran, tim pertempuran Veli kami pasti yang paling lemah. Namun, saya pikir tim pertempuran Bawopo Anda tidak boleh lebih kuat dari tim pertempuran Wanshu atau tim pertempuran Zongtian, bukan? Dengan kata lain, dua tim pertempuran kami adalah yang terlemah. Jika kita bisa bekerja sama, kita mungkin bisa mencapai hasil yang lebih baik di turnamen. Misalnya, kita sudah memiliki tiga anggota, dan dalam situasi seperti itu, jika kita hanya bertemu dengan satu anggota tim pertempuran Zongtian atau Wanshu, kita masih memiliki peluang untuk menang, bukan? Jika kami bertemu dengan anggota kami sendiri, itu akan lebih baik, dan kami dapat terus memperkuat tim kami. Perlahan, kita akan bisa menelan anggota tim pertempuran Zongtian dan Wanshu. Pada akhirnya, kita bahkan mungkin bisa mengejar mereka semua dari luster Spatial Realm. Pada saat itu, juara terakhir secara alami akan menjadi tim pertempuran Baupo Anda, dan kami akan dapat menikmati kejayaan dan mendapatkan posisi kedua. Semua orang akan senang. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Aole tertawa terbahak-bahak dan berkata, saran bro Zhou memang tidak buruk. Namun, apakah Anda tahu peringkat akhir dari turnamen sebelumnya? Zhou Weiking mulai dan berkata, saya tidak tahu. Aole tersenyum tipis dan berkata, di turnamen sebelumnya, peringkat terakhir adalah tim pertempuran Zongtian pertama, tim pertempuran Baupo kedua, tim pertempuran Wanshu ketiga, tim pertempuran Dandun keempat. Apakah Anda tahu mengapa itu terjadi? Hati Zhou Weiking tenggelam, mungkinkah, kamu dan tim pertempuran Zongtian? Aole tersenyum dan mengangguk, berkata, memang, tim pertempuran Baupo kami selalu bersekutu dengan tim pertempuran Zongtian, tidak peduli dalam hal perang atau turnamen Manik Surgawi ini. Meskipun tim pertempuran Wanshu kuat, sayangnya, mereka adalah musuh kita bersama. Selain itu, pasien Fali kami memiliki teknik rahasia yang memungkinkan suami dan istri memiliki ikatan yang rat satu sama lain. Dengan demikian, bahkan di alam luster spatial ini, suami dan istri dapat dengan mudah bersama, dan kami memiliki keuntungan dalam jumlah. Saran Anda memang tidak buruk, tapi sayangnya, tim pertempuran Fali Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja dengan kami. Maaf, Saudara Zhou. Lihat, apakah Anda akan menggunakan permata luster sendiri, atau kami akan memaksa Anda untuk menggunakannya? Sejak awal, Aole sangat sopan dan sopan, tetapi ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat, itu menunjukkan kesombongan dan penghinaannya terhadap tim pertempuran Fali. Sejak awal, mereka tidak pernah memperlakukan tim pertempuran Fali sebagai lawan, dan tentu saja mereka tidak akan bekerja dengan mereka. Zhou Weiking tersenyum. Tentu saja, sarannya untuk bekerja sama bisa berhasil. Jika berhasil, kedua belah pihak akan memanfaatkan satu sama lain, dan akan sulit untuk mengatakan seperti apa hasil akhirnya. Namun, dengan kata-kata Aole, jelas bahwa tidak mungkin mereka bekerja sama. Pertarungan di depan mereka tidak dapat dihindari. Aole melihat senyum yang tampak alami di wajah Zhou Weiking, dan mau tidak mau bertanya, Bro Zhou, apa yang membuatmu tersenyum? Zhou Weiking berkata, Saya tersenyum. Turnamen manik surgawi Anda telah berakhir. Saat dia mengatakan itu, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah, dan seperti bola meriam, dia menembak ke arah Aole dan Liu Yinan. Di udara, tato harimau hitam tebal muncul di sekelilingnya, mengeluarkan aura yang kuat saat dia mengaktifkan keadaan perubahan iblis. Melihat Zhou Weiking menyerbu ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata Aole, dan dia berkata dengan dingin, Aku bukan San Little Demon. Aole dan Liu Yinan masih bergandengan tangan, Heavenly Bat mereka muncul bersamaan. Aole berada di tahap enam permata, sedangkan Liu Yinan berada di tahap lima permata. Permata fisik Aole sama dengan permata Zhou Weiking, Giyok S melambangkan kekuatan, sedangkan permata Liu Yinan adalah Giyok Lilin melambangkan daya tahan. Adapun tangan mereka yang lain, mereka tidak menyembunyikan permata elemental mereka, dan mereka persis sama. Itu adalah permata yang tampak sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna kuning pucat, dan bersinar dengan kilau yang lembut dan agak terdistorsi. Pada saat yang sama, cahaya kuning aneh keluar dari tangan mereka, dan cahaya bengkok menyelimuti Zhou Weiking yang sedang menyerbu ke depan. Seketika, serangan Zhou Weiking tiba-tiba melambat, seolah-olah seluruh tubuhnya bergerak dalam gerakan lambat. Penghalang lamban Cahaya kuning yang aneh itu adalah penghalang lambat yang dilepaskan Aole dan Liu Yinan bersama-sama. Keduanya memiliki skill yang sama, dan ketika mereka melepaskannya bersamaan, tidak hanya kekuatannya diperkuat, area efeknya juga lebih besar. Menyadari bahwa kecepatannya telah melambat, ekspresi ketakutan muncul di wajah Zhou Weiking, dan tinjunya di udara melambat menjadi merangkak. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia hanya bisa menyaksikan kecepatannya melambat. Aole tidak terburu-buru untuk menyerang Zhou Weiking, malah berkata dengan senyum tipis, Bro Zhou, bagaimana perasaan slugis barier kita? Sebenarnya, untuk bisa kalah dari atribut waktu kami, Anda harus merasa terhormat. Atribut waktu adalah salah satu dari tiga atribut suci yang agung, dan bahkan di istana hamparan surga, tidak ada yang memiliki atribut seperti itu. Meskipun atribut iblis Anda tidak buruk, sayangnya, tingkat kultifasi Anda terlalu rendah. Menghadapi penghalang lambat kami, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Saat dia mengatakan itu, Aole mengangkat tangan kirinya ke arah Zhou Weiking, merentangkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mengusap dengan lembut ke arah tubuh Zhou Weiking. Dua sinar cahaya kuning keluar dari kedua jarinya. Tidak ada suara yang menusuk telinga, tetapi Zhou Weiking merasakan sekelilingnya menjadi gelap, seolah semuanya berubah menjadi ilusi. Suara Aole terdengar dari segala arah, skill ini disebut interless time. Dua sinar cahaya dari tanganku satu detik di depan dan satu detik di belakang. Perubahan waktu akan menghasilkan energi yang kuat, mirip dengan spatial rain Anda. Namun, interless time saya tidak dapat dihindari. Selamat tinggal, saudara Zhou. Skill interless time bukan hanya skill ofensif, tapi juga skill kontrol. Sebagai salah satu dari tiga atribut scene yang hebat, atribut waktu secara alami tidak sederhana. Zhou Weiking, yang telah terperangkap di slugis barrier, membeku di udara segera setelah interless time skill dirilis. Sepertinya dua sinar cahaya kuning akan merobek tubuhnya. Di mata Aole, satu-satunya cara bagi Zhou Weiking untuk lolos dari malapetaka ini adalah dengan mengaktifkan permata kilau. Jika tidak, dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, dan keterampilan interless timenya yang kuat, Zhou Weiking akan terjebak di alam lustres spatial selamanya. Saat Aole dan Liu Yunan berpikir bahwa kemenangan ada di tangan mereka, pemandangan aneh terjadi. Lapisan cahaya tak berbentuk muncul di sekitar tubuh Zhou Weiking, tapi menghilang dalam sekejap.